Wiro Sableng 080, Sepasang Manusia Bonsai Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Sepasang Manusia Bonsai Angin dari danau beliwa bertiup dingin Permukaan air danau tampak bergelombang lembut Desa Hikone yang terletak di tepi danau diselimuti kesunyian Dan walau malam belum sepenuhnya datang karena di timur masih kelihatan sebulan seng suria memancarkan sinar kuning kemerah-merahan Sejak beberapa waktu belakangan ini suasana di desa itu memang kurang tenang Penduduk merasa takut oleh kemunculan sekelompok penjahat pimpinan Mumazu yang kabarnya kini berada di sekitar desa Karena itu, ketika terdengar derap kaki kuda menebus kesunyian dari arah selatan Penduduk desa yang sedang dilanda ketakutan itu serta mereka mengunci pintu dan memeriksa jendela rumah Orang-orang lelaki bersiap-siap dengan senjata masing-masing Menunggu penuh waspada Para istri dan anak-anak disembunyikan di tempat yang aman Lalu beberapa orang lelaki coba mengintai lewat lubang-lubang kecil yang mereka buat di dinding Di bawah paduan sinar kuning kemerahan matahari yang hampir tenggelam dan kegelapan malam yang segera datang membawa suasana serba hitam Beberapa penduduk melihat ada tiga orang penunggang kuda bergerak cepat ke arah danau sebelah utara Di sini terletak sebuah gedung besar milik saudagar muda terkenal dengan nama Yamada Ketiga orang tadi ternyata bukan rombongan penjahat yang ditakuti itu Dari pakaian serta topi yang mereka kenakan ketiganya mudah dikenali sebagai prajurit-prajurit Sogun Begitu ketiga penunggang sampai di pintu gerbang Empat orang pengawal cepat bergerak dan menunggu waspada Karena pintu gerbang tertutup, mereka belum tahu siapa yang datang Sesaat kemudian terdengar pintu kayu setinggi dua tombak itu diketuk orang dengan gagang senjata Buka pintu kami utusan keluarga Sogun datang untuk menemui saudagar Kano Yamada Setelah tahu siapa yang datang dua orang pengawal segera membuka palang pintu gerbang Dua lainnya cepat membukakan pintu Karena pihak yang datang lebih tinggi kedudukannya daripada pengawal yang ada di gedung itu Maka keempat pengawal menjura dalam-dalam memberi hormat Para tamu silahkan turun dari kuda Kami akan memberitahukan majikan kami Berkata salah seorang pengawal lalu cepat-cepat dia masuk ke dalam gedung Sementara tiga kawannya sibuk mencari tambatan bagi ketiga ekor kuda para prajurit Sogun itu Tak lama kemudian kelihatan lampu terang dinyalakan di salah satu bagian gedung Setelah itu tampak pengawal yang tadi masuk bergegas keluar Lalu memberitahu bahwa saudagar Kano Yamada segera siap menerima mereka Ikuti kami ke ruang tamu Kata si pengawal Tiga prajurit Sogun melangkah mengikuti pengawal tadi tanpa bicara barang sepatah pun Lagak gaya mereka berjalan seolah gedung besar itu milik mereka bertiga Mereka harus menunggu cukup lama di ruangan tamu itu Ini menyebabkan ketiganya menjadi jengkel Wajah jengkel itu jelas terbaca oleh tuan rumah Karenanya, begitu berada di ruangan tamu Hartawan Kano Yamada segera meminta maaf Aku kurang enak badan Mungkin masuk angin, barusan saja selesai dipejat Harap maklum kalau kalian menunggu agak lama Yamada-san tentu sudah tahu maksud kedatangan kami Jadi kami merasa tidak perlu banyak bicara Yang membuka mulut adalah prajurit berbadan gemuk dan gempal Bermata tak bisa diam Selalu bergerak liar kian kemari Dia meneruskan ucapannya Perlu kami beritahu Kyu Chi San saat ini benar-benar habis kesabarannya Kalau tidak memandang persahabatan antara orang-orang tua kedua belah pihak di masa lalu Bisa-bisa dia berbuat sesuatu yang tidak enak bagi keluarga di sini Aku tahu, aku tahu Jawab Kano Yamada Saudagar muda baru berusia 30-an tahun itu Seorang perempuan masuk ke dalam ruangan Kano Yamada segera berkata Cieko, masuklah Orang perempuan tidak pantas ikut mendengarkan pembicaraan orang laki-laki Lagi pula ini, Yamada-san, tidak usah menyuruh istrimu pergi Biarkan dia di ruangan ini agar bisa mendengar semua pembicaraan Saudagar Kano Yamada walaupun tidak senang terpaksa anggukan kepala Yamada-san, katakan kabar apa yang bisa kami sampaikan pada orang yang mengutus kami Kau dan kawan-kawanmu menjalankan tugas dengan baik Memuji Kano Yamada, sekadar untuk melunakan hati para prajurit yang ada di hadapannya Sayang sekali aku belum mendapat jalan keluar Bagaimana bisa dengan segera membayar semua uang tuan Kiuchi Orang-orang dari perusahaan pelayaran tidak bersedia membayar ganti kerugian Puluhan bal kain sutra serta ratusan barang-barang porselen yang ku beli di China Tenggelam dalam pelayaran sebelum mencapai pelabuhan Osaka hanya akan jadi barang-barang tak berguna Padahal dengan hasil penjualan barang-barang itu aku berniat melunasi semua pinjamanku pada Kiuchi-san Cerita seperti itu sudah kami dengar dua minggu lalu Kami datang ke sini bukan untuk mendengar cerita yang sama Tapi untuk meminta uang majikan kami yang kau pinjam untuk modal dagangan bulan lalu Sesuai perjanjian kau akan mengembalikan pada awal bulan keempat Sekarang sudah dua bulan lewat Apakah sudah kalian sampaikan pada majikan kalian bahwa aku bersedia membayar bunga tinggi Untuk keterlambatan pembayaran hutang itu tentu saja sudah Apa jawab Kiuchi-san tanya Kano Yamada Dia tidak perlu segala macam bunga Tapi minta uangnya Seluruhnya Kalau tidak Ia akan menyeretmu ke penjara mendengar ancaman itu Cieko istri Kano Yamada segera membuka mulut Jangan lakukan itu Saya mohon disampaikan pada majikan kalian agar berbelas hati pada suami saya Kami akan meminjam uang dan membayar semua hutang itu Kano Yamada membalikan tubuhnya Memandang dengan mata membelalak pada istrinya Cieko Kau tahu kita sudah mencoba dan tak ada orang mau memberi pinjaman Pada prajurit yang ada di hadapannya Kano Yamada segera berkata Maafkan kata-kata istriku tadi Jadikah sudah siap untuk masuk penjara tanya si prajurit pula Aku sudah meminta waktu untuk menghadap Tsuon Yasuwa Kiuchi Dia tidak sudi menerimamu Kecuali ini satu-satunya jalan keluar bagimu Kau menyerahkan anak perempuanmu yang masih bayi itu untuk dijodohkan dengan puterannya yang juga saat ini masih bayi Aku tidak bisa melakukan hal itu Aku sudah katakan alasanku padamu Prajurit di hadapan Kano Yamada menyeringai lalu berkata Kau sudah diberi bukan saja kesempatan tapi juga kehormatan Ku rasa tidak ada manusia setolongmu di atas dunia ini Mendengar kata-kata itu Kano Yamada menjadi merah mukanya Dengan suara bergetar menahan marah dia berkata Kau kemari untuk menjalankan tugas bukan untuk menghinaku Keluar dari gedung ini Sampaikan pada Kiuchi San Aku akan membayar hutangku kalau perlu dengan darah dan nyawaku Katakan padanya aku tidak takut dijebloskan dalam penjara atau dikirim ke utara sebagai pekerja paksa tambang di pegunungan Kitami Apapun yang terjadi aku tidak mungkin menyerahkan puteriku untuk jadi jodoh puterannya Aku tetap menganggap kau orang paling tolol Yamada San Kata si prajurit tadi dengan beraninya lalu memutar tubuh sambil memberi isyarat pada dua kawannya untuk meninggalkan tempat itu Namun sebelum dia sempat melangkah Kano Yamada telah menghadang jalannya dan pelak satu tamparan mendarat di pipi prajurit itu Membuatnya terjajar nanar dan ada darah keluar dari sudut bibirnya yang pecah Si prajurit berteriak keras dalam sakit dan marahnya Dua kawannya ikut memberentak Prajurit yang kena tampar menghunus pedang yang tersisip di pinggangnya Namun baru saja senjata itu keluar dari sarungnya Kano Yamada mendahului menyerang Tangan kanannya melesat ke depan Pada saat jotosannya mendarat di dada si prajurit dengan telak Tangan kirinya cepat menyambar ke arah pergelangan tangan lawan Dalam satu gerakan kilat Kano Yamada yang kidal itu berhasil merampas pedang Lalu ujung senjata ini ditekankannya ke bawah dagu orang Melihat kawan mereka dipertelit begitu rupa Dua prajurit lainnya berteriak marah dan berusaha menyergap Berani kalian mendekatku tembus tenggorokan manusia Satu ini ancam Kano Yamada Kano Jangan lakukan itu seru Cieko Tapi seng suami tidak peduli Dengan tangan kanannya dicampakannya topi yang ada di kepala si prajurit Lalu dijambaknya rambutnya Ujung pedang ditekankan sedikit hingga prajurit ini meringis kesakitan Jatuhkan senjata kalian perintah Kano Yamada pada dua prajurit dihadapannya Dua prajurit ini tampaknya ragu-ragu Malah mereka melirik ke arah Cieko Kano Yamada segera dapat membaca apa yang ada di dalam benak kedua prajurit Sobun itu Maka dia berkata dengan suara keras Berani kalian mendekati istriku Ku bunuh kawan kalian ini Aku tidak main-main Kano Yamada kembali tekankan ujung pedang Kini sedikit lebih keras Prajurit yang dijambaknya mengeluh tinggi Kulit dagunya terluka Darah mengalir turun membasai pedang Turut apa yang dikatakannya Buang senjata kalian teriak si prajurit Dua kawannya yang sadar tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya campakan pedang masing-masing ke lantai Putar tubuh kalian Keluar dari ruangan ini perintah Kano Yamada selanjutnya Ketika dua prajurit itu melakukan apa yang dikatakannya Kano Yamada kemudian menyuruh prajurit di bawah ancamannya untuk melangkah ke arah pintu Keluar dari ruangan tamu Kano Yamada terus membawa prajurit itu sampai ke halaman depan gedung Naik ke atas kuda masing-masing Jangan berani berbuat yang aku tidak senang lalu dengan sekuat tenaga Kano Yamada mendorong prajurit itu hingga tersungkur ke tanah Malangnya, muka jatuh lebih dulu hingga lecet berkelukur Beberapa orang pengawar gedung yang ada di situ hanya terkesima menyaksikan apa yang terjadi Kano Yamada Kau berani menjatuhkan tangan pada prajurit Sogun Kau akan rasakan pembalasan dari kami gertak prajurit yang mukanya babak belur Kano Yamada masih tetap di tempatnya sampai tiga prajurit itu lenyap di kejauhan Setelah mencampakan pedang di tangan kirinya ke tanah, saudagar ini segera masuk ke dalam gedung Chieko Yamada mendatangi Kedua suami istri ini segera masuk ke dalam kamar Saya mau bicara dengan Kano, kata Seng istri begitu masuk ke dalam kamar Aku juga Aku tak suka kau mencampuri urusan ini Biar aku sendiri yang menyelesaikan urusan hutang priutang dengan Yasua Kikiwuchi Mana bisa begitu? Kau suamiku Apa yang menjadi persoalanmu menjadi urusan saya juga? Kenyataannya sekarang bukan cuma menyangkut urusan hutang priutang Tapi kini malah meremelek pada diri anak kita Hatsuko Kita harus menemui orang itu Aku sudah berusaha tapi dia menolak kalau begitu biar saya yang menemuinya Kata Chieko Yamada pula Lama Kano Yamada memandangi istrinya itu Lalu terdengar suaranya bertanya Apa yang ada dalam benakmu, Chieko? Aku tak bisa melupakan bagaimana hubunganmu dulu dengan Yasua Kikiwuchi Kau jangan terlalu bercemburu Kano Dulu kami memang pernah menjalin hubungan cinta Dan pernah merencanakan untuk kawin Sambung Kano Yamada Betul, tapi itu dulu Kenyataannya lain Saya tidak kawin dengan dia Kau kini menjadi suamiku, Potong Chieko Kau menyesal menjadi istriku? Hmm, Yasua Kikiwuchi Manusia terpandang di negeri ini karena keluarga sangat dekat dengan segun yang berkuasa Saya tidak suka kau berkata begitu Kano Sejak saya menjadi istrimu hanya kau satu-satunya laki-laki di hati saya Mulutmu berucap begitu Namun hatimu tak pernah bisa melupakan laki-laki itu Chieko Yamada gelengkan kepalanya berulang-ulang Perempuan ini seperti mau sesenggukan ketika berkata Dengarkanu Saya berharap ada maksud bersih dan baik dari Yasua Kikiwuchi mau menjodohkan anak kita dengan putranya Mungkin saja Karena dia tidak mendapatkan dirimu Lalu hubungan yang terputus disambung kembali dengan menjodohkan Hatsuko dengan putranya Saya tidak melihat ada yang salahnya hal itu Hanya saja Hatsuko sudah kita jodohkan dengan putra keluarga Hidoyukawa Seandainya tali perjodohan itu tidak ada Kau tentu bersedia menjodohkan Hatsuko dengan anak lelaki Kikiwuchi Saya tidak mengatakan begitu sahut Chieko Lalu apa maksudmu menemui laki-laki itu untuk menjernihkan suasana? Siapa tahu dia bisa mengerti keadaan kita yang belum mampu melunasi pinjaman dalam waktu dekat ini Lalu sekaligus menerangkan bahwa Hatsuko telah kita jodohkan dengan Toshiro Anak keluarga Yukawa, Kano Yamada menggeleng Tidak, katanya Aku tidak mengizinkan kau menemui laki-laki itu Aku memilih penjara untuk masalah hutang itu Dan aku memilih mati jika ada orang lain menyentuh anakku Apabila mengambilnya Kano Kau tahu saat malapetaka telah terjadi atas diri Yasuaki Pikirannya terganggu Tingkah lakunya tampak aneh sejak dia menderita sakit panas selama dua minggu Akibat patukan ular berbisa di hutan Kiso beberapa bulan lalu Dia memang tampak aneh Katakanlah tidak waras Tapi apakah dia tidak memandang hormat padamu hingga mengancam hendak memenjarakanku Dan memaksa mengambil Hatsuko sebagai jodoh putranya itulah sebab saya harus menemuinya Saya yakin jika saya bisa bicara dengan dia Semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik Saya tidak ingin kehilangan kalian berdua kau dan Hatsuko Cieko lalu memeluk suaminya dengan erat-erat Kano Yamada balas merangkul Di kamar sebelah terdengar suara bayi menangis Dua suami istri ini lepaskan pelukannya masing-masing lalu bergegas menuju ke kamar itu Seorang pelayan tampak mendukung bayi kecil berpiti merah sambil menepuk-nepuk haus bunggungnya hingga bayi terdiam dan tidur kembali Biar saya mendukungnya sebentar, kata Cieko sambil mengulurkan tangan untuk mengendong putri kecil anak pertamanya itu Si bayi segera saja tertidur lelap dalam dukungan seng ibu Setelah yakin bayinya tidak akan bangun dan menangis lagi Cieko Yamada membaringkan anak itu di dalam sebuah tempat tidur kecil yang hangat Kano Yamada tertegun di ujung tebing Puluhan kaki di bawahnya membentang laut Jepang yang ganas Ujung-ujung runcin batu karang menyembul di permukaan laut Mengerikan Dia tak bisa lari lagi Tak mungkin terjun ke laut karena sama saja bunuh diri Tapi dia juga tidak bisa mencari jalan lain Di hadapannya saat itu sepasang harimau kumbang hitam mengerang keras Gigi-gigi bintang ini menghidikan Harimau kumbang yang metina kelihatan berselemotan darah mulutnya Itu adalah darahnya sendiri Binatang ini sempat mencakar dadanya dan menerkam bahunya Si betina ini lebih garang dari si jantan Pakaian Kano Yamada basah oleh keringat dan darah Dada Kano Yamada naik turun Dia tahu dia tak berakal lolos dari kematian Tangan kanannya yang basah oleh darah dan keringat terasa licin di gedang samurai yang digenggamnya Pedang itu Ini satu-satunya cuan penyelamatnya Kalau dia mampu membunuh dua ekor harimau kumbang itu Sanggupkah dia? Harimau kumbang betina mengaum keras Dia sudah mencium darah calon mangsanya Ini agaknya yang membuatnya jadi lebih beringas Tiba-tiba binatang ini melompat menerkam Kano Yamada berteriak keras Samurai di tangannya meneru ke atas Menyongsong terkaman harimau betina Tapi celakannya harimau jantan telah menyergap pula Walau Kano Yamada berhasil membabatkan senjatanya di pertengahan dada harimau kumbang betina Sehingga bintang ini meraung keras dan darah memancur dari dadanya yang terkoyak Serangan harimau kumbang jantan tak dapat dihindari Dua cakar kaki depan mengoyak perut dan dadanya Kano Yamada menjerit setinggi langit Dalam keadaan mandi darah tubuhnya terpental dari ujung tering batu Melayang jatuh ke bawah Ombak laut Jepang berdebur dengan dasyat Batu-batu runcing siap menyambut tubuh Kano Yamada Lelaki ini berteriak sekali lagi Lebih keras dan lebih menggidikan dari teriakan pertamanya tadi Kano Yamada terduduk di atas ranjang Pakaian tidurnya basah oleh keringat Dadanya terasa sesak dan nafasnya memburu Mengerikan sekali nimpiku Kata lelaki ini sampai menyeka wajahnya yang basah dengan ujung baju Dia memandang ke samping Sesaat dia merasa heran Cieko tak ada di sampingnya Mungkin dia keluar kamar Membuang hajat kecil atau mengambil air minum Atau ke kamar putri mereka di sebelah Kano Yamada menunggu sebentar Cieko, lelaki ini memanggil satu kali Dua kali, kali yang ketiga dia melompat turun dari atas ranjang rendah itu Seluruh ruangan diperiksanya Cieko tidak diketemukan Kano Yamada masuk ke kamar tidur putrinya Anak itu dilihatnya tertidur nyenyak dalam ranjang kecilnya Sementara pelayan tidur di atas tatami Alas lantai berbentuk kotak-kotak Aneh, kemana perginya perempuan itu pikir Kano Yamada sambil melangkah masuk ke dalam kamar tidur kembali Dia memandang seputar kamar Baju tebal milik istrinya yang sebelumnya tergantung di sudut kamar ini tidak ada lagi Hati Kano Yamada berdetak Jangan-jangan, setengah berlari lelaki ini keluar dari kamar, terus ke bagian belakang gedung Di sini ada sebuah kandang kuda Ketika kandang diperiksanya, debaran di hati Kano Yamada menjadi semakin keras Detak jantungnya seolah mengemuruh Cieko, desisnya Dia pasti keoksu pasti Dekat sekali perempuan itu di kandang itu seharusnya ada dua ekor kuda Miliknya dan milik istrinya Kuda milik istrinya ternyata tidak ada Kano Yamada berteriak memanggil pengawal Setengah lusin pengawal gedung segera menghambur datang Istriku tak ada dalam gedung Kudanya juga tidak ada di kandang Siapa di antara kalian tahu di mana istriku berada? Atau pergi kemana dia? Jangan ada yang berani dusta pegawal paling depan Dan kelihatan takut-takut mau bicara Tapi salah seorang kawannya mendorong-dorong punggungnya sambil berbisik Lekas katakan saja sebelum Tuan Yamada marah HMM, benar rupanya ada yang tidak beres Katakan Kano Yamada dalam hati Lalu dia pun berteriak marah Kalau tidak ada yang berani bicara satu persatu Aku robek mulut kalian Tuan Pengawal paling depan akhirnya berkata juga Beberapa waktu lalunya meninggalkan gedung Dia memerintahkan kami membuka pintu gerbang Sebelum dia pergi kami sempat bertanya Mau kemana malam-malam begini Sendirian pula Istri Tuan tidak menjawab Malah memerintahkan agar kami cepat menutup pintu Dia juga menolak untuk kami kawal Ketika kami katakan hendak memberitahukan Tuan Dia marah besar Kami tidak bisa berbuat apa-apa Kami melihat sikap nyonya aneh sekali malam ini Kalian pengawal tidak becus Tolong Walau dia melarang Tapi kalian punya kewajiban memberitahu teriak Kano Yamada Kaki kanannya dihentakan hingga tanah yang dipijaknya melesat ke bawah Habis membanting kaki begitu Kano Yamada berkata Salah seorang dari kalian lekas siapkan kudaku Aku harus mencari dan mengejarnya sekarang juga Kalau begitu biar kami ikut Aku tidak perlu manusia-manusia tolol seperti kalian Dan perat Kano Yamada Lalu masuk ke dalam untuk berganti pakaian Ketika keluar dia telah mengenakan pakaian ringkas Sebilah katana Pedang panjang khas Jepang Tergantung di belakang punggungnya Sesaat kedua kakinya menuruni tangga gedung tiba-tiba udara yang tadinya sunyi tenang berubah Suara tiupan angin mula-mula terdengar seperti suara seruling lalu berubah menjadi gemuruh yang menakutkan Pohon-pohon besar yang tumbuh di sekeliling gedung berderik-derik seperti mau tumbang Daun-daunnya gugur berhamburan Badai teriak seorang pengawal sambil berpegangan pada sebuah pilar batu Suwan Yamada sebaiknya jangan pergi dulu menasihatkan seorang pengawal Kano Yamada mana mau peduli Terseok-seok karena tubuhnya diterpa angin Lelaki ini melangkah mendekati kudanya yang dipegang dua orang pengawal Binatang ini meringkik keras beberapa kali Belum sempat Kano Yamada naik ke punggungnya Tiba-tiba kuda ini menghambur lari Binatang Jahanam teriak Kano Yamada marah Dia coba mengejar tapi tubuhnya limbung Satu putaran angin menghantamnya dengan keras Hingga dia tak kuasa bertahan dan terhampar ke tanah Dua orang pengawal segera menolongnya dan membawanya masuk ke dalam rumah Tangkap kuda itu Atau carikan kuda lain perintah Kano Yamada pada para pengawal yang ada di sekelilingnya Seorang pengawal berusia agak lanjut berkata Chuan Yamada lebih baik suka bersabar sedikit Kuda itu telah menjadi liar tak mungkin ditangkap Kalaupun bisa sangat berbahaya bagi Chuan menungganginya Mencari kuda lain sama sulitnya dengan menangkap kuda itu Kano Yamada hendak membentak Namun akhirnya dia hanya bisa menghenyakan tubuhnya di atas sebuah kursi kayu Di luar tiupan angin semakin dasyat Badai tambah menggila Chiyako Kamu manusia dekat Mengapa kau melakukan semua ini? Kata Kano Yamada sambil menutup kedua telapak tangannya ke wajahnya Terbayang wajah istrinya Terbayang pula wajah merah Hatsuko putrinya Lalu muncul tampang Yasuwa Kikiuchi Dengan tangan kanannya entah sadar entah tidak Kano Yamada tiba-tiba menghantam lengan kursi Krak lengan kursi itu hancur berantakan Wajahnya tampak beringas Aku harus pergi Persetan dengan badai Persetan dengan kuda itu Aku bisa jalan kaki Kano Yamada melompat ke pintu Chuan seru dua orang pengawal Kawannya yang tegak dekat pintu berusaha menghalangi Tapi serta merta kena sikut Kano Yamada Hingga orang ini mengeluh tinggi dan terbanting ke dinding ruangan Dalam gelapnya malam Di bawah badai besar itu Kano Yamada melangkah terhuyung-huyung Menahan kencangnya angin yang menyambar dari depan Menghantam dari samping atau dari belakang Para pengawal yang melihat kejadian itu Sesaat hanya bisa berdiri melongo Namun tiga orang di antara mereka Akhirnya memutuskan untuk mengikuti Chuan mereka Salah seorang dari ketiganya berteriak Tiada henti, berusaha membujuk sambil mengingatkan Chuan Yamada Kembali Terlalu berbahaya menempuh badai seperti ini Kembali Chuan Yamada Kano Yamada tidak peduli Dia melangkah terus Badai bertambah dasyat ketika hujan mulai turun Chuan Yamada Ingat putri Mohatsuko, teriak pengawal satunya Sesaat langkah Kano Yamada tertahan Tetapi di lain saat lelaki ini lanjutkan perjalanannya Kedua tangannya dikepalkan kencang-kencang Di dalam gedung kediamannya yang besar dan mewah di kota Otsu Yaswaki Kiyuchi duduk di atas kasur tebal empuk didampingi oleh dua selirnya yang masih muda-muda dan cantik Kepalanya diletakkan di pangkuan salah satu selir Sementara selir satunya memegang sebuah piala perak berisi shake Di dekat pembaringan terhidang berbagai macam makanan dan buah-buahan Lalu sepuluh langkah di hadapannya duduk seorang gadis memetik koto, harpa, sebuah peralatan musik memiliki 13 jalur senar dan diletakkan di lantai Antara gadis pemetik koto dengan Yaswaki Kiyuchi ada seorang gadis penari yang menari mengikuti irama koto dengan gerakan lemah gemulai Kimono yang melilit di tubuhnya terbuat dari jenis kain yang demikian tipisnya hingga lekuk tubuh gadis ini membayang dengan jelas Keadaan Yaswaki Kiyuchi yang konon masih saudara sepupu sogun yang berkuasa pada masa itu tidak beda seperti kaisar kecil saja Saat itu dia sudah setengah mabuk karena terlalu banyak meneguk shake Mukanya yang bulat dan selalu berkeringat kelihatan merah Sekali-sekali dah menyeringai sambil salah satu tangannya mengusap paha selir yang duduk di sebelahnya Di luar gedung hujan turun dengan lebat Badai masih bersabung di wilayah utara Deru angin terdengar mengcidikan Ketika sedang asiknya Yaswaki Kiyuchi menikmati tarian masuklah seorang pembantu Merasa terganggu Yaswaki Kiyuchi berteriak marah Selagi pembantu itu menjurah, dia mengambil piala perak berisi shake dari tangan selirnya lalu melemparkannya ke arah si pembantu Si pembantu yang tahu gelagat, walau bisa mengelak tapi tak berani melakukan Kalau dia mengelakkan lemparan piala perak itu seng majikan akan meradang seperti beruang terluka Maka dia diam saja menunggu sampai terdengar suara buk piala menghantam dadanya Dia mengeringit menahan sakit, tak berani berteriak Diam-diam dia merasa beruntung karena mengetahui bahwa Yaswaki Kiyuchi melemparkan tempat minum perak itu tanpa menggunakan tenaga dalam Kalau sampai dia mengisi piala dengan menggunakan tenaga dalam, miscaya saat itu dia sudah muntah darah dan sekarat Maafkan saya Tuan Kiyuchi Kesalahan dan dosa yang besar mengganggumu Tapi ada seorang tamu datang dari jauh, hei amarah Yaswaki Kiyuchi agak merada oleh rasa heran Dia mendengak pada selir yang memangku kepalanya lalu membelai pipi perempuan ini Di luar hujan turun lebat, di utara aku yakin ada badai mengamuk Lalu tiba-tiba saja di malam buta buruk cuaca begini ada tamu mencariku Ku harap saja bukan bangsa setan atau roh halus dari gunung hantu Habis berkata begitu Yaswaki Kiyuchi tertawa gelak-gelak lalu meneguk sek langsung dari sebuah guci kecil Sambil menyekam mulutnya dengan belakang tangan, mata merahnya memandang pada si pembantu Kau sudah tahu siapa adanya tamu itu Dia seorang perempuan, apa Yaswaki Kiyuchi bangkit dari berbaringannya Duduk di atas kasur, memandang tak berkedip pada si pembantu Tamunya seorang perempuan Katanya dari desa Hikone Namanya Nyonya Muda Chieko Yamada Mendengar keterangan si pembantu langsung saja Yaswaki Kiyuchi melompat dari duduknya Di mana dia sekarang menunggu di ruangan tamu Tuan Kiyuchi Sekujur tubuh dan pakaiannya basah kuyuk Yaswaki Kiyuchi tidak menunggu sampai si pembantu selesai berucap Dia bergegas menuju ruangan tamu Dua selir dan si pembantu mengikuti dari belakang Gadis pemain koto hentikan petikan dan gadis penari juga ikut berhenti menari Begitu membuka pintu dorongan ruangan tamu Yaswaki Kiyuchi tertegun melihat sosok yang ada di dalam sana Jadi benar kau rupanya Chieko, desis Yaswaki Kiyuchi Dia berpaling ke belakang Pada dua selirnya dia segera berkata Kalian lekas pergi masuk ke kamar masing-masing Setelah memperhatikan sejenak perempuan muda yang basah kuyuk di ruangan itu Salah satu dari dua selir menjadi iri dan cemburu Lalu bertanya siapakah perempuan itu yang rupanya sangat penting Hingga kami berdua disuruh masuk Dia lupakan begitu saja perempuan lancang Tidak tahu diri bercarut Yaswaki Kiyuchi dengan mata membalak Berani kau berkata seperti itu melihat sikap Yaswaki Kiyuchi Dua selir jadi takut dan cepat-cepat mengundurkan diri Yaswaki berpaling pada si pembantu Lekas kau temui pelayan perempuan Suruh dia membawa kain pengering dan pakaian penyalin Setelah si pembantu berlalu Yaswaki Kiyuchi masuk ke dalam ruangan Untuk beberapa lamanya dia melangkah perputar mengelilingi Chieko Yamada Yang tegak di tengah ruangan dalam keadaan basah kuyuk Chieko, ini bukan mimpi Kau datang di malam buta ketika cuaca sangat buruk Berbasah-basah datang dari jauh Kau perlu mengeringkan badan, berganti pakaian dan berhangat-hangat dengan makanan panas dan minuman keras Saya berterima kasih atas kebaikanmu itu Kiyuchi San Panggil aku Yaswaki waktu saya hanya sebentar Saya akan segera pulang jika selesai bicara denganmu Ini rumahku Siapa yang berada di dalamnya harus ikut apa yang aku punya mau Kau kata Yaswaki Kiyuchi pula dengan muka sesaat jadi galak Tak lama kemudian seorang pelayan perempuan Dan datang membawa sehelai kain pengering dan pakaian untuk bersalin Bantunya Yamada mengeringkan tubuh dan berganti pakaian Kata Yaswaki Kiyuchi pada si pelayan lalu keluar kamar sambil menutup pintu Tapi begitu berada di luar kamar Dengan ujung jari kelingkingnya Lelaki ini menusuk dinding yang terbuat dari kertas hingga berlobang Lewat lobang itu Dia mengintip saat-saat Siako Yamada membuka pakaiannya yang basah Mengeringkan tubuhnya lalu mengenakan pakaian yang diberikan Tenggorokan lelaki ini turun naik Nafasnya memburu Lidahnya berulang kali dijulurkan untuk membasai bibirnya Sudah selesai tuan Kiyuchi Kata pelayan begitu keluar dari dalam kamar membawa pakaian basah Kau boleh pergi Beritahu semua orang agar tidak berada di sekitar sini Kata Yaswaki Kiyuchi pula pada pelayan perempuan itu Lalu masuk ke dalam ruangan di mana Chieko Yamada berada Sambil rangkapkan kedua tangannya di depan dada Yaswaki Kiyuchi menatap wajah dan tubuh Chieko Tanpa berkedip sampai beberapa lamanya Kau datang di malam buta Dalam cuaca buruk Seorang diri Jarang ada perempuan Jepang punya keberanian sepertimu Apakah kau datang mewakili suamimu untuk minta maaf Karena telah berani menciderai prajurit Sogun yang aku kirimkan ke tempat kediamanmu Mengapa dia berlaku pengecut tidak datang sendiri Saya datang tidak setahu dia Menjelaskan Chieko Oh, jadi maumu sendiri? Ini sungguh satu hal luar biasa Mungkin kau tiba-tiba saja teringat masa mudamu dulu Ketika kau menjalin cinta denganku Lalu kau lenyap dan tahu-tahu kau in dengan Kano Yamada Kau datang untuk minta maaf Ada yang lebih penting dari masa lalu Yaswaki Kata Chieko pula Menyangkut hutang suami saya Dan maksud hendak menjodohkan putriku Hatsuko dengan putramu Soal hutang suamimu sudah jelas Dia tidak sanggup membayar Aku sudah mengatur orang untuk memperkarakannya Dan menjebloskannya ke dalam penjara Jangan lakukan itu Yaswaki Saya mohon kau suka memberi waktu Aku tak punya waktu lagi Chieko Aku merasa suamimu sengaja menipu Usahanya benar-benar sedang ambruk Mohon kau mau mengerti Bagaimana dengan urusan jodoh Yaswaki Kiyuchi mengalihkan pembicaraan Dari dalam saku kimononya dia mengeluarkan sebuah botol pipih berisi minuman keras Beberapa kali teguk saja minumannya itu ludas masuk ke dalam tenggorokan Terus terang saja aku suka menjadi besan denganmu Yaswaki Tapi Hatsuko sudah terlanjur diikat jodoh dengan Toshiro Putera keluarga Yukawa Sepasang macu Yaswaki Kiyuchi membeliat Botol pipih yang dipegangnya dibantingkan ke lantai hingga pecah berkeping-keping Aku tahu keluarga Yukawa Keluarga nelayan miskin yang hanya mampu mencari nafkah di Danau Biwa Dengan anak mereka puterimu kau jodohkan Sungguh memalukan Menolak ikatan jodoh dengan puteraku sama saja menghina diriku Yaswaki Harap kau mau mengerti Kami telah terlanjur menjodohkan Hatsuko dan Toshiro Kalau saja ikatan itu belum ada tentu saya dan suami merasa senang untuk menjodohkan Hatsuko dengan puteramu Ciyaku Dua kali dengan ini kau menghinaku Pertama waktu kau meninggalkan aku dan kawin dengan Kano Kedua sekarang ini Menolak ikatan jodoh Padahal kau datang untuk mengemis untuk minta agar aku memberi kelonggaran atas hutang suamimu Saya tidak mengemis Yaswaki Kalau kau tidak mau mempertimbangkan Kano bersedia masuk penjara Kalau perlu saya sekalian kau jebloskan Yaswaki Pandangi wajah Ciyaku beberapa saat lalu Dia tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata Namun sesaat kemudian dia berubah Kalau tidak tertawa kini dia mulai sesenggukan Mula-mula perlahan lalu meraung keras Yaswaki, panggil Ciyaku Perempuan ini mulai merasa takut penyakit gilanya kumat Aku harus segera meninggalkan tempat ini Yang penting aku sudah bicara padanya Pintu ruangan terbuka Seorang pembantu dan dua orang prajurit sobun masuk Kami mendengar cuan Kiyuchi berteriak Ada apakah? Apakah cuan baik-baik saja tanya salah seorang prajurit Keluar teriak Yaswaki Kiyuchi marah sekali Sehingga ketiga orang itu putar tubuh dan tinggalkan ruangan ketakutan Yaswaki bantingkan pintu dorong dengan keras Aku minta diri, ujar Ciyaku Kau mau ke mana? Tanya Yaswaki sambil bersandar ke pintu Hikone jauh dari sini anakku menunggu Yaswaki Kiyuchi menyeringai aneh Tiba-tiba kimono yang lekat di tubuhnya ditanggalkan Ciyaku membuang muka ke jurusan lain Tanggalkan pakaianmu Ciyaku Ciyaku Yamada sepertinya mendengar petir menyambar di telinganya Yaswaki, kau sadar apa yang barusan kau katakan Aku bilang tanggalkan pakaianmu Layani diriku malam ini Hanya itu satu-satunya jalan menebus pengkhianatanmu dulu Dan pengkhianatanmu kali ini kau sakit Yaswaki Yaswaki yang aku kenal dulu tidak akan berlaku sekeji ini Yaswaki Kiyuchi tertawa mengekeh Aku memang sakit Otaku Hatiku Jiwaku Semua ini kau penyebabnya Ditambah racun ulari yang tidak bisa dikuras bersih dari otaku Lengkap sudah derita sakitku Malam ini derita sengsara itu akan kita bagi dua Ciyaku Seperti seekor singa kelaparan Yaswaki Kiyuchi menyerga perempuan itu Ciyaku berusaha melawan tapi sia-sia belaka Menjerit minta tolong pun tak ada gunanya karena tak ada yang berani datang ke tempat itu Aku lebih suka kau membunuhku daripada menerima noda kata Ciyaku dalam keadaan terlentang tak berdaya di lantai Ditindih tubuh berat Yaswaki Kiyuchi Yaswaki Kiyuchi menyeringai Dua tangannya bergerak merenggut tali kimono Ciyaku Yamada Perempuan itu kembali menjerit tapi suara jeritan semakin lemah Lalu dia tak tahu lagi apa yang terjadi dengan dirinya Di luar hujan meneru tambah lebat Badai masih terus berkecamuk Hujan yang lebat dan badai yang masih menggila Ditambah malam begitu gelap membuat pemandangan meto hanya mampu menembus belasan langkah saja Seorang pengawal yang berjalan di samping Kano Yamada Tiba-tiba berteriak dengan meto melotot memandang ke depan Cuan Yamada Ada sesuatu mendatangi dari sebelah depan aku sudah tahu Jawab Yamada datar Dia memang sudah melihat ada sebuah benda mendatangi Karena hujan dan badai Dia masih belum dapat memastikan benda apa itu adanya Namun dua telinganya mulai menangkap suara benda bergerak itu Air hujan yang membasai alisnya disekanya dan kedua matanya dibuka lebih lebar Seekor kuda, desis Kano Dia mempercepat langkahnya Mendadak saja hatinya yang sejak meninggalkan Hikone memang sudah gelisah kini menjadi tidak enak berlipat ganda Sosok yang datang dari depan semakin dekat Ternyata memang seekor kuda Kelihatannya tidak berpenunggang Kuda sampai di hadapan Kano Yamada Saudagar muda ini mengangkat tangannya memegang kepala kuda Binatang ini hentikan langkahnya dan menjilati tangan lelaki itu seolah kenal Heh, ini kuda Cieko Kata Kano dalam hati ketika dia mengenali binatang itu Justru pada saat itu pula lah dia melihat sesosok tubuh terbujur melintang di atas pelana Kimono yang lekat di tubuh itu robek-robek tidak karuan rupa Agaknya hanya ditutupkan begitu saja Lalu Kano Yamada melihat rambut tergerai panjang basah kuyuk mengucurkan air hujan di bagian bawahnya yang terjuntai Kano Yamada membungkuk untuk memastikan agar dia bisa melihat wajah perempuan yang terbujur di pelana kuda itu Lalu terdengar raungannya Cieko tiga orang yang menyertai Kano Yamada ikut berseru kaget Nyonya muda, apa yang terjadi dengan musalah seorang di antara mereka berucap dengan suara gemetar Di bawah hujan lebat dan badai yang masih mendera, Kano Yamada dibantu oleh tiga orang tadi turunkan sosok Cieko dari atas kuda Mereka mencari tempat yang agak terlindung lalu membaringkan perempuan itu di sana Cieko Cieko teriak Kano Yamada berulang kali Ditepuknya wajah istrinya itu Lalu diletakannya telinga kirinya di atas dada Deruh hujan dan badai keras sekali Dia tak dapat mendengar apakah jantung istrinya masih berdeta atau tidak Kano Yamada masih meletakkan telinganya di dada istrinya Tiba-tiba matanya membesar Dia melihat ada cairan merah di bagian perut Cieko yang mengalir ke tanah bersama air hujan Darah Darah itu mengucur keluar dari bagian perut yang ditancapi sebila tanto Raungan Kano Yamada seperti mengalahkan deruh hujan dan badai Cieko Apa yang terjadi denganmu? Cieko Kano Yamada peluk tubuh istrinya erat-erat hingga pakaiannya ikut bersimbah darah Tiga orang pengawal hanya bisa tertegun tak tahu mau berbuat apa Cieko kau barusan dari mana? Siapa yang melakukan ini? Cieko Cieko Jawab Cieko Jangan dam saja Kano Yamada angkat kepalanya ketika dia merasa ada hembusan hawa keluar dari hidung istrinya Cieko, kau dengar aku Cieko Dua matu Cieko terbuka Tapi hanya sedikit lalu tertutup kembali Cieko katakan apa yang terjadi Kau barusan pergi kemana? Siapa yang melakukan kekejian ini kah? Kano Di, biar saya mi, menerima nasib buruk ini Keluar suara Cieko tersendat dan terputus-putus Tidak Aku harus tahu siapa yang menghinamu Siapa yang membunuhmu Bilang Cieko Kau harus bilang Kano Yamada dekap tubuh istrinya erat-erat Diciuminya wajah yang putih-pucat dan nasah oleh air hujan itu Cieko Katakan Cieko, bisik lelaki ini ke telinga istrinya Kiuci, bisik Cieko antara terdengar dan tidak Yasuaki Kiuci Dia memperhinakan diri dan keluarga kita Dia menode saya Sekujur tubuh Kano Yamada bergeletar Darahnya seperti mendidih Tulang belulangnya laksana di panggang bara api Dia juga yang menusukmu dengan pisau ini Tidak Sesetelah dia menode saya Sa, saya merasa Tidak ada gu Gunanya lagi hidup ini Sa, saya merampas senjata itu dari Se, seorang pengawalnya Saya berusaha melakukan hara kiri Saya Kano suamiku Saya mohon kau jaga anak kita Hatsuko baik-baik Cieko Cieko raungan Kano Yamada kembali menggelegar Diguncangnya tubuh istrinya Tubuh itu tak bergerak lagi Tak ada suara yang keluar dari mulutnya Tak ada hawa hangat keluar dari saluran pernafasannya Cieko Salah seorang pengawal cepat bertanya Salah seorang pengawal cepat bertanya Cuan Yamada, kau mau kemana Otsu? Aku akan membuat perhitungan dengan Yasuwa Kiki Uchi Jawab Kano Yamada seraya menekan hulu pedang samurai yang tergantung diinggangnya Kami ikut dengan Cuan Kano Yamada gelengkan kepala Kalian kembali ke Hikone Urus jenazah istriku Jika dua hari aku tidak kembali Perabukan jenazah itu Sebagian tebarkan di Danau Biwa Sebagian lagi disimpan dalam cupu Letakkan di meja sembah hilang rumahku Tapi Cuan Yamada Serat Kano Yamada cabut samurai-nya Aku pergi Jika aku tidak kembali bawa Hatsuko ke narah Dia punya seorang bibi keluarga istriku Habis berkata begitu Kano Yamada putar tubuhnya lalu melangkah pergi Sebentar saja bayangannya lenyap dalam kegelapan Tiga orang pengawal tak bisa menjaga Dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Cieko lalu meletakannya di atas pelana Hujan telah berhenti Badai sudah reda Di antara tiupan angin yang masih bersisa keheningan pagi menyapu kota Otsu Yasuaki Kiyuchi tersentak dari tidurnya ketika sepasang telinganya mendengar suara denterangan senjata di luar sana Seorang selir yang menemani Yasuaki Kiyuchi malam itu berusaha merangkulnya ketika dia hendak bangkit dan turun dari atas ranjang Pagi masih dingin Saya masih ingin melayani dan menghangati dirimu Ada sesuatu terjadi di luar Jawab Yasuaki Kiyuchi seraya menangkap dan menurunkan tangan perempuan yang hendak mengusap bagian bawah perutnya Lelaki ini cepat-cepat mengenakan kimononya Dia melangkah ke kamar sebelah Lewat sebuah jendela yang disibakan tirainya dia dapat melihat sebagian halaman depan Dalam keremangan pagi disaksikannya seorang lelaki muda mengenakan kimono kuning bernoda darah dan basah kuyuk mengamuk menghajar setengah lusin prajurit yang mengeroyuknya Keenam prajurit penjaga gedung itu tak kuasa membendung amukan lawan Dalam beberapa kali gebrakan saja lima di antara mereka roboh bersimbah darah Agaknya tamu berkepandaian tinggi itu sengaja tidak mau membunuh prajurit yang keenam Sambil menekankan ujung samurainya ke dada si prajurit dia berkata Suruh keluar Yosua Kiki Uchi Katakan aku Kano Yamada dari Hipkone datang untuk mengambil nyawanya meskipun diancam kematian tapi orang berseragam prajurit sogun itu menyeringai buruk dan mengejek Yamada, apa kau kira bisa lolos dari sini hidup-hidup? Aku tidak minta kau bicara banyak Lakukan apa yang aku perintah bentak Yamada Tapi prajurit di hadapannya malah meludah dan berkata Kalau kau punya nyali silahkan cari sendiri majikan ku kau memang manusia tidak berguna bentak Kano Yamada Samurai di tangan kanannya menusuk ke depan Prajurit itu hanya keluarkan seruan pendek Ketika Kano Yamada menarik pedangnya si prajurit langsung roboh Darah mancur dari perutnya yang ditembus pedang Dari balik jendela ruangan di tingkat atas Yasua Kiki Uchi menutupkan tirai kembali Kano Yamada, desis lelaki ini Dia pasti sudah mengetahui apa yang terjadi dengan istrinya Yasua Kiki keluar dari dalam ruangan yang terletak di tingkat dua bangunan itu Dia masuk ke sebuah kamar di mana tersempan berbagai macam senjata Dia mengambil selilah katana Sebelum menuju ke halaman lebih dulu dia menarik sebuah genta tiga kali berturut-turut Serta merta dari berbagai jurusan bangunan berhamburan keluar hampir 20 orang prajurit Pemimpin mereka seorang bertubuh besar, berkumis dan berjangut meranggas melompat ke hadapan Yasua Kiki Uchi yang tegak di pintu dalam Gapo Ada penjahat di pintu gerbang utara Tangkap dia hidup-hidup Kalau memang penjahat mengapa dibiarkan hidup? Chuan Kiki Uchi tanya Gapo seraya melintangkan golok besar di tangan kanannya Pada masa itu rata-rata katana atau pedang samurai adalah senjata yang banyak dipergunakan orang Namun manusia satu ini agaknya lebih suka mengandalkan golok besar yang dirampasnya dari seorang jago silat Cina yang pernah dipencundanginya Ketarat Lakukan saja apa yang aku perintah Jangan banyak tanya hardik Yasua Kiki Uchi mendelik Si tinggi besar menjura lalu berkelebat pergi Yasua Kiki Uchi dorong daun pintu di hadapannya lalu keluar menuju ke depan Ketika dia sampai di luar, belasan prajurit di bawah pimpinan si tinggi besar tadi telah mengurung dan mengeroyok Kano Yamada Walaupun dia seorang pedagang, di masa mudanya Kano Yamada pernah belajar ilmu pedang dari seorang pandai Samurai di tangan laki-laki yang kalap ini berkesiuran kian kemari Empat orang prajurit sogun terkapar di tanah Dua lagi menjerit lalu roboh Ketika samurai di tangan Kano Yamada merobohkan prajurit yang ketujuh Dari samping berkelebat sebilah golok besar memukul badan pedang samurai di tangan Kano Yamada Daya pukul golok itu berat dan terasa sekali sehingga tangan Kano Yamada bergetar keras Dia cepat membalik dan menghantam dengan senjatanya Namun kuda-kudanya goyah Teranggak samurai di tangan Kano Yamada terlepas mental Golok besar tadi datang membalik Beret pakaian Kano Yamada robek besar di bagian perut Dagingnya ikut tergores, membentuk luka memanjang Walau tidak terlalu dalam namun tetap saja mengucurkan darah Sambil menahan sakit penuh hamarah dan dekat Kano Yamada melompat tiga po dengan tangan kosong Yang diserang balikan goloknya lalu dengan satu gerakan cepat hantamkan gagang golok kekening lawan Kano Yamada merasa seperti melihat gunung meletus di depan matanya Pemandangannya serta merta gelap dan kedua kakinya goyah Tubuhnya tak ampuh lagi jatuh tergelimpangan Dia berusaha tidak jatuh pingsan Dia melihat belasan kaki di sekelilingnya Ujung-ujung senjata Lalu ada sepasang kaki berkasut bagus melangkah ke arahnya Dia coba mengangkat kepala Pemandangannya berkunang Dia tak dapat melihat jelas siapa adanya orang itu Lalu dia mendengar suara-suara bicara di dekatnya Chuan Kiu Chi, saya menunggu perintah Akan diapakan orang ini bertanya Gapo Jebloskan dia ke dalam penjara Dua hari lagi ada kapal ke utara ke pulau Hokkaido Angkut dia bersama penjahat dan orang-orang hukuman lainnya Dia pantas menjadi penghuni tempat kerja paksa di pertambangan kita Mikano Yamada buka kedua matanya Pemandangannya masih kabur Tapi dia telah mengenali suara yang barusan bicara Seperti mendapat satu kekuatan lelaki ini melompat dan berteriak Yasuaki Kiu Chi kepala prajurit Sogun angkat tangan kanannya Siap untuk menghantar muka Kano Yamada dengan gagang goloknya Tapi Yasuaki Kiu Chi angkat tangannya seraya berkata Jangan Biarkan dia bicara perlahan-lahan Kano Yamada putar tubuhnya Dia melihat bayangan orang berdiri di anak tangga Dia tak bisa melihat jelas namun dapat memastikan orang itu adalah Yasuaki Kiu Chi Orang yang telah dicapnya sebagai manusia iblis Yasuaki Kitarat Manusia iblis laknat Ternyata bukan hanya otakmu saja yang tidak waras Jiwa dan hatimu juga bejat bangsa tidak bermalu balas memaki Yasuaki Kiu Chi Tadinya kehormatan yang diberikan istrimu kuanggap sudah menyelesaikan urusan hutang-priutang di antara kita Tapi detik ini aku mengubah keputusanku, iblis bajingan Kau nodai istriku Dia kembali sudah jadi mayat salah sendiri Dia berlaku tolol Melakukan hara kiri jawab Yasuaki Kiu Chi lalu tertawa mengekeh Jahanam Pergilah menghadap dewa penjaga neraka teriakan Kano Yamada Tangan kanannya bergerak sangat cepat hingga tak ada yang sempat berbuat sesuatu Sebuah senjata rahasia berbentuk bintang melesat ke arah Yasuaki Kiu Chi Karena tidak menyangka Yasuaki tak keburu mengelak Chuan Kiu Chi Awas surikan, senjata rahasia berbentuk bintang Gapo berteriak memberi peringatan Tapi tak ada gunanya Senjata rahasia yang biasa dipergunakan oleh para ninja itu melesat deras ke arah kepalanya Yang ditujukan Kano Yamada adalah tenggorokan orang Tapi karena pemandangannya kabur senjata itu hanya menancap di matu kiri Yasuaki Kiu Chi Jerit saudara sepupu Sogun yang berkuasa ini menggelegar mengerikan Dua orang prajurit segera melompat berusaha menolongnya Yamada Jahanam Seharusnya sudah tadi-tadiku penggabatang leharmu teriak Gapo Kepala prajurit ini bacokan golok besarnya ke arah tangan kanan Kano Yamada Keras tangan itu putus tepat di sambungan siku Untuk kedua kalinya di tempat itu terdengar raungan manusia Setelah ditunggu sampai tiga hari Kano Yamada tidak kunjung kembali ke Hikone Sesuai dengan pesan saudagar muda itu pada para pengawalnya di malam penuh rencana Maka keluarga Yukawa memutuskan untuk memperabukan jenazah Chieko Yamada Sebagian abu jenazah disimpan di dalam gedung kediaman keluarga Yamada dan sebagiannya lagi Seperti yang dimintakan Kano Yamada, ditebarkan di permukaan Danau Biwa Siang itu Hideo Yukawa tampak berkemas-kemas Dia membawa serta sebilah samurai yang selama bertahun-tahun hanya tergantung di dinding dalam kamar tidurnya Kemudian dia masuk ke dalam kamar Di atas pembaringan dua sosok bayi tergolek pulas Satu lelaki satunya perempuan Yang perempuan adalah Hatsuko Yamada, putri Kano dan Chieko Yamada yang malang itu Bayi lelaki adalah putra Hideo Yukawa sendiri Sejak jenazah Chieko Yamada dibawa pulang oleh tiga orang pengawal Keluarga Yukawa telah membawanya ke tempat kediaman mereka di tepi danau Unari, istri Yukawa menjaga dan merawat bayi lelaki yang telah dijodohkan dengan putrinya itu sebaik-baiknya Seperti dia merawat anaknya sendiri Di samping pembaringan duduk seorang perempuan muda berwajah pucat burung Kedua matanya tampak merah karena banyak menangis Dialah Unari, istri Hideo Yukawa Aku berangkat ke Oksu sekarang juga Harap kau menjaga dua anak itu baik-baik, kata Hideo Yukawa Unari Yukawa mengangguk Kalau kau sudah tahu apa yang terjadi dengan Kano Yamada lekas kembali Sejak beberapa hari ini pasti hati saya selalu tidak enak Saya sering bermimpi buruk setiap saya memicinkan mata Hideo Yukawa mengangguk Aku akan lekas kembali Kau tak usah khawatir Aku sudah minta para pengawal di gedung keluarga Yamada untuk melihat-lihat keadaan di sini Unari mengantarkan suaminya sampai di pintu Lalu masuk kembali untuk menjaga dua bayi mungil yang masih tertidur pulas itu Meninggalnya Chieko Yamada menyebabkan suasana berkabung terasa di seluruh desa Hikone Penduduk merasa kehilangan seorang warga mereka yang selama hidupnya banyak memberikan berbagai bantuan Nelayan yang tinggal di sepanjang tepi dan obyua telah dibantu pinjaman untuk membeli perahu Sedang para petani di pedalaman mendapat bantuan uang untuk membeli alat-alat pertanian serta ternak Malam itu banyak penduduk desa terutama kaum ibu datang ke rumah keluarga Yukawa Mereka menemani Unari sampai larut malam Semuanya merasa pilu melihat bayi Hatsuko dan berganti-ganti mereka mendukung bayi itu sampai akhirnya tertidur nyenyak Tak lama setelah satu persatu penduduk desa meninggalkan rumah Unari Yukawa Keadaan di tempat itu menjadi sunyi-senyap Di dalam rumah hanya tinggal satu lampu minyak yang menyala Yaitu di kamar tidur Unari dan dua bayi itu Di luar rumah tiga orang pengawal kelihatan duduk di bangku kayu Mengobrol sambil berjaga-jaga Mereka adalah para pengawal yang bekerja di gedung keluarga Yamada Malam itu, seperti yang diminta Hideo Yukawa Ketiganya berjaga-jaga di rumah itu Majikan kita cuan Yamada tak ada kabar beritanya Yukawa-san pergi ke Oksu untuk menyelidik Bagaimana kalau dia pun tidak kembali pula Seorang pengawal bicara sambil bersandar dan meluruskan kedua kakinya yang terasa pegal Aku memang punya firasat buruk cuan kita tak akan kembali Sia-sia melawan kekuasaan Yasua Kiki Uchi Menyahut kawannya Manusia satu itu, mentang-mentang saudaranya Sogun bertindak sewenang-wenang Malah lebih gila dari Sogun pengawal ketiga menimpali Aku ingin sekali, tiba-tiba dia hentikan ucapannya Ada apa? Tanya dua temannya hampir berbarengan Aku melihat ada seseorang menyelinap di belakang rumah Tiga pengawal itu serta merta bangkit berdiri Mereka bergegas menuju bagian belakang rumah Tiba-tiba pengawal di sebelah depan keluarkan keluhan tinggi Tubuhnya terlipat ke depan Kedua tangannya memegangi dada di mana menancap sebila tanto, pisau pendek Dua kawannya segera memegangi tubuh pengawal itu lalu membaringkannya di tanah Keduanya segera mencabut senjata Hati-hati, kita menghadapi penyerang gelap berkepandayan tinggi Kata salah seorang pengawal berbisik pada kawannya Pisau pendek itu, menjawab kawannya Aku mengenalinya Itu pisau prajurit-prajurit Sogun aneh Ada apa mereka muncul di sini? Tanya pengawal pertama Dia memandang ke arah rumah Darahnya berbesir Jangan-jangan ada yang bermaksud jahat terhadap dua bayi itu Kau lekas berjaga-jaga di pintu rumah Aku akan menyelidik ke bagian gelap sebelah sana Si pembokong pasti bersembunyi di tempat itu Kawan yang disuruh segera berkelebat ke arah rumah Yang satu lagi bergerak ke tempat gelap di bawah bayang-bayang hitam sebuah pohon besar Lima langkah lagi dia akan sampai ke semak pelukar yang mengitari pohon Tiba-tiba tiga sosok berkelebat keluar dari tempat gelap Yang dua langsung menyerang si pengawal Dua pedang berkelebat dalam kegelapan malam Satu pedang lagi membabat ke atas menangkis Selagi terdengar suara berdentarangan Sosok ketiga yang tadi keluar dari kegelapan bergerak cepat menuju pintu rumah Di mana pengawal kedua berjaga dengan pedang di tangan Pengawal ini terkejut sewaktu melihat ada satu sosok manusia tinggi besar Tau-tau sudah berada di hadapannya Dia seperti pernah melihat orang ini sebelumnya Tapi dia tak bisa berpikir lebih lama Karena saat itu senjata berupa sebilah golok besar di tangan si tinggi besar Membabat dengan ras ke arah tenggorokannya Dia cepat menangkis dengan pedangnya Teranggak dua senjata beradu keras di udara Si pengawal merasa seolah digebuk satu balok besar dan berat Hingga lututnya tertekuk dan hampir terhenyek jatuh Sambil jatuhkan diri dan berguling Pengawal ini berhasil selamatkan diri dari tendangan si tinggi besar Namun begitu dia berdiri Serangan berikutnya datang menyusul Tau bahwa lawan memiliki senjata ampuh dan kekuatan luar biasa Pengawal tadi tak berani menangkis Maka dia cepat melompat ke samping untuk menghindar sambaran senjata lawan Namun belum sempat kedua kakinya menginjak tanah kembali Golok si tinggi besar melesat ke depan Menembus telak di lambungnya Jeritan pengawal ini terdengar jauh sampai ke pelosok desa dan ke tengah danau biwa Tubuhnya sesaat tersandar ke pintu Dari dalam ruang tiba-tiba terdengar suara perempuan berseru Siapa di luar? Hido? Kaukah itu pintu rumah lalu terbuka? Sosok tubuh pengawal yang tengah meregang nyawa dan tersandar disitu langsung roboh tergelimpang Unari Yukawa menjerit keras Dia segera menutupkan pintu kembali tapi terhalang oleh sosok mayat si pengawal Di saat bersamaan si tinggi besar melompat masuk ke dalam rumah Rampok! Rampok teriak Unari Yukawa Orang di hadapannya menyeringai Tangannya bergerak menjambak rambut perempuan itu Lalu sekali banting saja Unari Yukawa terkapar jatuh pingsan Si tinggi besar lalu berkelebat ke arah ruangan yang ada cahaya terang lampu minyak di mana bayi Hatsuko dan bayi Itosiro berada Ketika di kejauhan kelihatannya lah lampu-lampu lampion mendatangi Si tinggi besar sudah berkelebat cepat meninggalkan rumah sambil mendukung dua tubuh bayi yang masih merah-merah itu Dari pedataran tinggi di tepi danau, Hidoyo Kawas yang itu merasa aneh melihat banyak sekali penduduk desa Hikone berada di sekitar rumahnya Penuh rasa tidak enak lelaki ini memacu kodanya lebih kencang Begitu sampai di depan rumah dia melihat wajah-wajah penduduk yang memandang rawan sayur ke arahnya Sesuatu telah terjadi Dia tidak melihat istrinya Mungkin berada di dalam rumah Ada apa ramai-ramai di sini tanya Hidoyo Kawas Begitu melompat turun dari kuda Dia memandang berteliling Matanya membentur sosok pengawal yang terkapar tak jauh dari pintu Mereka? Mereka siapa kami tidak tahu Pagi-pagi buta kami mendengar suara beradunya senjatanya Lalu suara-suara jeritan Ketika kami mendatangi dan sampai ke sini kami melihat ada tiga maya tergelimpang Istrimu, Unari Mana istriku teriak Hidoyo Kawas? Istrimu selamat Dia ada di dalam ditemani istri-istri kami Hanya, hanya apa tanda seru tanya Hidoyo Kawas? Karena tak ada yang menjawab Hidoyo Kawas langsung saja menghambur masuk ke dalam rumah Di satu ruangan di dalam rumah Unari tampak terbaring di atas kasur tipis dikelilingi oleh beberapa perempuan tetangga Dua di antaranya tengah merawat luka di keningnya yang membengkap Unari, Hidoyo Kawas jatuhkan diri di samping kasur Mendengar suara suaminya Unari Yukawa buka kedua matanya Perempuan ini menjerit menangis keras Hidoyo cepat memeluk istrinya Tenang Unari, katakan apa yang terjadi Bisik Hidoyo Seraya mengelus belakang kepala Unari Bayi kita Hidoyo Toshiro, Toshiro juga Hatsuko Kedua anak itu diculik orang malam menjelang pagi tadi Dari mulut Hidoyo Yukawa keluar suara menggembur keras Sekujur tubuhnya bergeletar Siapa yang melakukan? Siapa yang menculik Toshiro? Siapa yang menculik Hatsuko? Siapa Hidoyo Yukawa lepaskan rangkulannya di tubuh Unari? Dia berdiri dan melangkah ke pintu Begitu sampai di luar dia cabut samurai di punggungnya lalu berteriak Siapa? Siapa menculik anak-anak itu? Akanku gorok leharnya Akanku cincang tubuhnya seorang penduduk desa mendekati Hidoyo, tenang Jangan kalap Kita semua akan bantu menyelidik diam Teriak Hidoyo Yukawa Samurai di tangannya berkelebat Senjata ini menyambar di depan hidung tetangga itu Kalau dia tidak cepat melompat Entah bagaimana jadinya dengan hidungnya Semua orang yang ada di halaman rumah kini menjadi takut dan perlahan-lahan bergerak menjauhi lelaki yang setiap saat bisa saja tiba-tiba mengamuk Gapo mengemudikan kereta kuda itu memasuki halaman belakang gedung besar kediamannya Suwaki Kiyuchi Dua orang anak buahnya mengikuti di belakang Saat itu Seng Surya baru saja mulai naik Udara masih terasa diselimuti kesegaran pagi Di antara derap suara kaki-kaki kuda dari dalam kereta terdengar suara tangisan bayi tidak henti-hentinya Diseram di belakang, Yasuaki Kiyuchi tengah menikmati sarapan paginya ketika dilihatnya kereta itu masuk Dia menegukohi, kopi, hangatnya Seorang pelayan menyodorkan sepiring roti panggang padanya tapi tak diperdulikan Pelayan ini memalingkan kepalanya ke arah kereta dan jadi terheran-heran mendengar ada suara tangisan bayi Beberapa pengawal yang ada di situ juga merasa aneh Yasuaki Kiyuchi yang matuk kirinya buta akibat lemparan senjata rahasia Kano Yamada berdiri dari kursinya Sesaat dia mengusap metuk kirinya yang kini ditutup dengan selembar kulit hitam lalu melangkah ke tangga Di saat yang sama Gapo sampai di anak tangga teratas Setelah menjura terlebih dahulu kepala prajurit Sobun ini berkata Chon Kiyuchi Kita berhasil Dua bayi itu ada dalam kereta Yasuaki Kiyuchi tersenyum Dia menuruni tangga menuju kereta Gapo yang berjalan mendahului singkapkan kain tebal penutup bagian belakang Yasuaki Kiyuchi buka kedua matanya lebar-lebar Dua bayi, satu lelaki dan satu perempuan terbaring menangis di atas tumpukan jerami kering Ketika dia memperhatikan bayi perempuan, dalam hatinya Yasuaki Kiyuchi berkata Bayi perempuan ini sebetulnya cukup baik untuk jodoh puteraku Tapi sayang, orang tuanya berlaku bodoh Dijanjikan madu dan bunga sakura malah membalas dengan racun dan duri berbisa Lalu Yasuaki Kiyuchi berpaling pada Gapo Bagus Gapo Kau punya pekerjaan bagus kata Yasuaki Kiyuchi memuji sambil tepuk-tepuk bahu Gapo Si tinggi besar ini membungkuk berulang kali Tapi tugasmu belum selesai saya tahu Tuan Kiyuchi Saya siap menjalankan perintah selanjutnya, kata Gapo pula Saat ini juga kau harus berangkat ke pegunungan si Koku Temui datuk gila dunia perselatan si nenekmu Kaneko Terangkan padanya apa yang aku mau Lalu serahkan benda ini padanya Dari balik kimononya Yasuaki Kiyuchi keluarkan sebuah benda panjang Yang ternyata adalah seuntai besi aneh berwarna hitam yang sudah karatan Pada kedua ujung rantai sepanjang lima jengkal ini terdapat jepitan berbentuk gelang tebal Gapo menerima rantai itu Menurut taksirannya rantai itu memiliki berat paling tidak sekitar 25 kati Tetapi alangkah kagetnya kepala prajurit Sogun ini ketika dipegang ternyata benda itu ringan sekali Sejak lama sebenarnya Gapo sudah mengetahui kalau Yasuaki Kiyuchi menyimpan rantai aneh itu Sudah sejak lama pula dia ingin memiliki benda ini karena kekuatan aneh yang tersembunyi di dalam rantai Karatan itu dapat menjadikan rantai sebagai senjata sakti andalan Gapo menerima rantai itu dengan tangan gemetar Pikiran hyanat merebak dalam otaknya Kalau tak ada hal-hal lainnya, saya mohon diri Kata Gapo pula Ada satu hal yang perlu aku beritahu Ujar Yasuaki Kiyuchi Orang-orangku melaporkan bahwa Hideo Yukawa, ayah bayi lelaki itu kemarin terlihat di Otsu Selidiki apa yang dilakukannya Kalau kau merasa tidak begitu suka padanya kau boleh membuat perhitungan sendiri Saya akan selidiki sekembali dari si koku Jawab Gapo Apakah saya boleh pergi sekarang Yasuaki Kiyuchi mengangguk lalu berkata Jangan lupa mampir dulu di tempat si penyamat Dia punya tugas untuk membalut sekujur tubuh dan kepala bayi itu dengan pembalut kulit Benda itu kelap yang bakal memungkinkan terjadinya kegegeran besar di negeri Nihon ini Saya memang akan kesana Anak buah saya sudah menunggu di tempat tukang sama kulit itu Ujar Gapo pula Dan kau sudah tahu Gapo Apa yang harus kau lakukan terhadap orang itu Begitu dia selesai membungkus dua bayi dengan pembalut kulit Saya tahu Tuan Kiyuchi Jawab Gapo lalu melintangkan susunan jari tangan kirinya di leher dan membuat gerakan menyembelih Kau boleh pergi sekarang Kata Yasuaki Kiyuchi Kembali dari pegunungan si koku kau nakal mendapat hadiah besar dariku Saya tidak mengharapkan hadiah apa-apa darimu Tuan Kiyuchi Tapi jika Tuan tidak marah Sebenarnya sudah lama saya berhasat dengan salah seorang selirmu yang tak pernah datang-datang lagi kemari Heh, selirku yang mana tanya Yasuaki Kiyuchi sambil usap-usap dagu dan senyum-senyum kecil Maksud saya selir bernama Emiko itu Emiko Emiko tiba-tiba meledaklah tawa Yasuaki Kiyuchi Aku tidak tahu, rupanya sudah lama kau mengincar selirku yang gemuk tambun itu Ha, ha, ha Kau boleh mengambil babi gemrot berminyak itu Gapo Kau boleh memakainya selama kau suka Asal saja hidungmu cukup tahan pada bau ketiaknya Ha, ha, ha Terima kasih Tuan Kiyuchi Kata Gapo lalu membungkuk dalam-dalam Pegunungan si koku walaupun terletak di sebelah selatan Namun tingkat kedinginannya tidak kalah dengan pegunungan lain yang terletak di sebelah utara Pagi itu di salah satu puncak pegunungan yang diselimuti salju kelihatan asap mengepul ke udara Kepulan asap ini ternyata datang dari sebuah perapian yang ada di depan sebuah goa kecil Di depan goa duduk seorang nenek mengenakan mantel bulu beruang Nenek ini memiliki tampang aneh karena wajahnya yang putih keriputan itu menyerupai wajah seekor kucing Hidungnya kecil, bagian bawahnya ditumbuhi bulu-bulu halus Mulutnya memiliki barisan gigi-gigi kecil serta lidah pendek merah Kedua bola matanya berwarna kehijauan, dan di sebelah tengah ada bagian yang berbentuk seperti butiran gandum Sepasang telinganya juga kecil, mencuat ke atas dan berbulu halus putih Di udara yang sangat dingin itu setiap ombusan nafas si nenek membuat terjadinya kepulan kabut putih Hampir setiap saat si nenek bermuka kucing mendungat ke udara Sementara kedua tangannya yang berkuku-kuku panjang menggumpal-gumpal salju membentuk bola sebesar kepalan Hari aneh apa pula ini si nenek berkata Sedari tadi tak ada seekor burung pun yang lewat Apa semua burung sudah pada mampus baru saja si nenek berkata begitu Tiba-tiba ada seekor kucing mengeong di dekat mulut goa Astaga! Ternyata di situ ada dua ekor kucing putih yang sejak tadi duduk di belakang si nenek Binatang-binatang ini memiliki bulu yang sangat tebal, berbadan lebih besar dari kucing biasa Yang satu ada ikatan pita merah pada lehernya, yang seekor lagi berpita biru Hus! Jangan berisik anak-anak Nanti benar-benar tak ada burung yang lewat di tempat kita Kalian berdua akan sengsara kelaparan moong Moong anak-anak sialan si nenek memaki sambil menampar salju di tanah dengan tangan kirinya Salju munkrat ke atas Sebagian menghantar muka dua ekor kucing itu Dua binatang ini mengeong keras lalu melompat ke atas bahu kiri kanan si nenek Di sini keduanya duduk mendekam, tidak berani bergerak dan juga tidak berani bersuara Si nenek kembali mendengar ke langit Tiba-tiba sepasang metu kucingnya memancarkan sinar Lehernya ditinggikan dan hidungnya bergerak-gerak Ada rezeki datang, kata si nenek muka kucing sambil menyeringai Kedua tangannya sibuk menggumpal salju hingga berubah menjadi bola kecil sekeras batu Saat itu tampak seekor burung hitam terbang tinggi di udara Mulut si nenek kembali menyeringai Dia tiba-tiba berdiri Gumpalan bola salju digenggam di tangan kanan Burung mulai mendekat Si nenek membuat gerakan meliuk-liuk Dua kakinya bergeser-geser kian kemari Dua tangannya bergerak-gerak Keadaannya saat itu tidak beda seperti seorang tengah menari Mendadak tubuhnya melesat setinggi sepuluh kaki Selagi melayang di udara Nenek ini membuat gerakan jungkir balik Pada saat kepalanya berada di bawah Di mana kedua matanya dapat melihat jelas langit di atasnya Dia keluarkan suara mengeong Lalu bola salju di tangan kanannya dilemparkan ke atas Tanpa membidik sedikitpun Hebatnya, lemparan salju seperti asal-asalan itu Tepat menghantam burung hitam yang sedang terbang di udara hingga pecah Binatang ini langsung melayang jatuh ke tanah pegunungan yang tertutup salju tipis Biru Lekas kau ambil santapan pagi kita itu berkata si nenek muka kucing Kucing salju berpita biru di bahu kirinya mengeong keras lalu melompat turun Lari dengan cepat ke tempat jatuhnya burung hitam tadi Tak lama kemudian, kucing salju berbulu putih itu kembali pada majikannya si nenek bermuka putih seperti kucing sambil menggonggong burung hitam besar di mulutnya Burung ini diletakkan di hadapan si nenek Si nenek tiba-tiba saja unjukkan wajah kesal dan mau menangis Tapi yang keluar dari mulutnya justru suara tawa mengekeh Moong Moong Hik 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 Nasib kita sialan betul hari ini menunggu lama dengan perut keroncongan Dapat mangsa ternyata seekor burung pemakan mayat Biru Putih Kau tahu kita berpantang makan burung nazar Moong Moong Dua ekor kucing putih mengeong seolah mengiakan Si nenek membungkuk Lalu dengan jari telunjuk tangan kirinya disentilnya burung hitam itu Sungguh luar biasa Meski cuma menyentil, burung hitam itu mencelat jauh hingga akhirnya lenyap dari pandangan mata Si nenek usap-usap kucing putih berpita merah yang masih nangkering di bahunya Kita terpaksa mencari ikan di telaga beku Apa boleh buat? Kemarin ikan, sekarang ikan lagi Ayo merah kau pimpin jalan Cari bagian telaga berlapis es paling tipis Kucing putih berpita merah di bahu si nenek melompat turun Binatang itu berlari-lari di sebelah depan Temannya si biru mengikuti dan di sebelah belakang baru si nenek yang mengenakan mancel dari bulu beruang Tak berapa lama kucing merah hentikan langkah Binatang ini mengendus-endus tanah berlapis es keras dan selju dihadapannya lalu melangkah berputar-putar sambil mengeong tiada henti Hal ini rupanya sudah cukup pertanda bagi si nenek Sambil berjingkat-jingkat dan senyum-senyum, perempuan tua ini bergerak ke bagian yang tadi diputari kucing berpita merah Hem, memang di sini agak tipis lapisan es bekunya Aku dapat merasakan kata si nenek Lalu perlahan-lahan dia berjongkok Mantel bulunya disinsinkan Kepalanya didongakan dan kedua matanya berkedap-kedip Sesaat kemudian terdengar suara ser Ternyata si nenek enak saja membuang hajat kecil alias kucing di tempat dia jongkok itu Selesai kencing si nenek bangkit berdiri lalu melangkah mundur berjingkat-jingkat Di atas selju, air kencingnya yang hangat tampak mengepul begitu bersentuhan dengan lapisan selju dan lapisan es beku di bawahnya Bau pesing menebar di tempat itu Si nenek tertawa cekik ikan lalu tekap hidungnya Gila takku sangka kencingku bau sekali Hik, hik, hik air kencing yang hangat itu merembes ke bawah menembus selju dan lapisan es Sesaat kemudian lapisan es itu kelihatan mencair, membuka bentuk lubang cukup besar Di bawah lubang tampak genangan air Nah, kita tinggal menunggu anak-anak meong Meong baru saja dua ekor kucing mengeong begitu Dari dalam lubang tiba-tiba mencelat seekor ikan besar Lalu seekor lagi Begitu berturut sampai tiga kali Cukup si nenek berkata lalu dengan kaki kanannya yang berkuku panjang menggeser tumpukan selju hingga menutupi lubang Anak-anak, kita kembali ke goa Aku khawatir terlalu lama api pembakar santapan akan mati Si nenek membungkuk mengambil seekor dari tiga ikan yang menggelapar-gelapar di atas selju Dua ekor kucing putih masing-masing menggonggong seekor ikan lalu melangkah mengikuti si nenek Harum bau ikan panggang masih menggantung di udara walau ketiga ikan itu sudah hamlas masuk ke dalam perut si nenek dan dua ekor kucing peliharaannya Di depan goa si nenek duduk lonjorkan kaki Dua ekor kucing duduk di pangkuannya Sepasang mati si nenek kuyuh seperti mengantuk Tiba-tiba kedua mati itu nyalang besar Sepasang telinga kucing si nenek bergerak-gerak Anak-anak kita akan kedatangan tamu Entah siapa mereka aku tidak tahu Berucap si nenek Moong-moong telinga si nenek terus bergerak-gerak Seolah dia melihat dengan telinganya Mulutnya kembali bersuara Mereka ada tiga orang Yang satu membawa kereta berpeluncur besi ditarik beberapa ekor anjing besar Dua lainnya memakai sepatu seluncur terbuat dari besi Tapi aneh Aku seperti mencium ada dua jalan pernafasan lagi di antara ketiga orang itu Halus hampir tidak bersuara Moong-moong tak lama kemudian si nenek buka kedua matanya Bersamaan dengan itu di depannya dilihatnya apa yang tadi diucapkannya Seorang tinggi besar mengenakan kopiah dan mantel bulu tebal Mengemudikan kereta es ditarik enam ekor anjing es Di bagian belakang kereta ini ada sebuah peti besar terbuat dari papan dilapisi seng tebal di sebelah luarnya Dua orang lelaki bersepatu selancar es tampak di sebelah belakang kereta Tak lama kemudian rombongan itu sampai di hadapan si nenek dan dua ekor kucing Anjing-anjing penarik kereta serta merta menyalak begitu melihat dua ekor kucing Si biru dan si merah tak kalah beringas Kedua binatang ini mengeong keras lalu melompat ke atas kereta siap menyerang Anak-anak kembali ke sini berseru si nenek Dua ekor kucing es dengan patuh melompat turun dan kembali ke dekat majikan tuanya itu Kami mencari datuk dunia perselatan dikenal dengan panggilan nenek-neko alias nenek kucing Kami rasa telah menemuinya, si nenek tertawa lebar Lelaki tinggi besar itu berdidik melihat lidah kecil merah dan barisan gigi-gigi yang tersusun kecil Runcing persis gigi-gigi kucing Orang tinggi besar, terangkan siapa kalian namaku Gapo Kami datang membawa benda penting dan sangat rahasia Heh, benda-benda apakah itu tanya si nenek sambil hembuskan nafas panjang hingga terlihat seperti ada asap yang mengepul keluar dari mulutnya Gapo mengambil peti besar yang ada di bagian belakang kereta Peti ini diletakkan yang di atas salju di hadapan si nenek lalu penutup peti dibuka Begitu terbuka, dari dalam peti terdengar suara tangisan bayi Si nenek sampai terlonjak saking kagetnya Dua ekor kucing putih mengeong keras Si nenek ulurkan kepalanya memandang ke peti Kalau mereka tidak menangis pastiku kira dua ekor anak babi siap panggang kata si nenek Muka tangan dan kaki serta badan dibalut sejenis kulit yang tak lepas sebelum 10 tahun Kalau dilepas sebelum itu, kulit dan dagingnya akan terkoyak si nenek memandang pada Gapo lalu tertawa hingga kedua matanya basah Prajurit Sogun Kejahatan biadap macam apa yang kau tunjukkan padaku saat ini? Hik, hik, hik nenek Neko, ini bukan kejahatan atau kebiadapan Ini justru satu percobaan yang bakal membuat namamu jadi menjulang dalam dunia perselatan Aku tidak mengerti si nenek tersengguk-sengguk Kau ditugasi merawat dua bayi ini merawat bayi? Gila! Dua orang pula Aku tak pernah punya anak Mana mampu? Bayi-bayi ini perlu susu bagaimana kau merawat dan memberi makannya terserah Dua bayi ini harus kau jadikan dua manusia bonsai yang memiliki kepandayan tinggi aneh Benar-benar gila Tapi menarik Tapinya lagi aku tak mau melakukannya kalau begitu kau bakal mendapat kesulitan Aku tak pernah mengenal kesulitan dalam hidup ini jawab nenek Neko Kau berdosa pada dirimu sendiri kata Gapo Eh, katakan siapa yang menugaskanmu si nenek menatap tajam pada Gapo Yasua Kikiwuchi, saudara sepupu Shogun yang tinggal di Otsu, jawab Gapo Mendengar jawaban itu, wajah kucing si nenek mendadak berubah Dari mulutnya terdengar suara halus seperti kucing mengeong perlahan Kalau kau berani menolak, kekasihmu Kamilo Sikero tidak akan pernah kau temui lagi seumur hidupmu Bukankah dia sudah mendapat pengampunan untuk dikembalikan padamu 17 tahun di muka Katakan di mana dia sekarang? Di penjara mana dia dipendam bertanya nenek Neko dengan suara ririh Mana aku tahu? Kalaupun tahu, tidak akan ku katakan padamu jawab Gapo Nenek Neko terdiam Wajah kucingnya tampak burung Dari sepasang matanya meluncur turun tetesan air mata Lalu wajah itu menyeringai Seringai berubah menjadi senyum dan senyum disusul dengan tertawa mengekeh Mula-mula perlahan kemudian semakin kencang Tiba-tiba suara tawanya lenyap seperti direnggut setan Bayi-bayi ini, anak siapa mereka kau tidak perlu banyak tanya Ini tugas yang harus kau laksanakan jawab Gapo Lalu pada si nenek diserahkannya secari kertas Nenek Neko memperhatikan kertas itu sekilas Kemudian dijatuhkannya ke pangkuannya Gapo memberi isyarat pada dua temannya Kedua orang ini lalu menurunkan sebuah peti dari belakang kereta es Diletakkan di depan si nenek Peti apa pula ini? Bayi lagi tanda seru makanan dan minuman penghangat tubuh Jawab Gapo Dan ini tambahan hadiah dari majikanku Yasuaki Kiyuchi Lalu Gapo melemparkan sebuah kantong kain berisi uang ke pangkuan si nenek Aku hidup di pegunungan si koku ini tidak perlu diberi makanan dan uang Tak ada gunanya Aku dan dua ekor kucingku bisa mencari makanan sendiri Kalian bawa kembali peti berisi makanan dan minuman itu Uang dalam kantong aku ambil Bukan untukku, tapi untuk dua bayi yang menderita ini Jika mereka berumur panjang uang itu mungkin ada gunanya bagi keduanya Terserah kau mau bilang apa Kata Gapo puas Lalu dia memberikan tanda pada teman-temannya agar segera meninggalkan tempat itu Kalian mau kemana? Kata bertanya si nenek Kembali ke Otsu jawab Gapo tanpa menoleh Coba kau ingat, apakah tidak ada sesuatu yang ketinggalan eh? Apa maksudmu? Tanya Gapo Dia memutar tubuh dan memandang berkeliling Dan merasa heran karena memang tidak ada barangnya yang ketinggalan Nek, apa maksudmu dengan pertanyaan tadi Gapo mengulang? Di atas kertas yang ada di pangkuanku tertulis bahwa kau membawa sebuah rantai Dengan rantai itu aku ditugaskan mengikat lengan bayi-bayi ini Aku belum menerima rantainya Hem, itu rupanya Kata Gapo sambil menyeringai Suanyas wakiki uci membatalkan tugas yang satu itu Dia lupa mencoret tulisan di kertas Bukankah begitu teman-teman dua anak buah Gapo mengiakkan Kau berdusta Kalian berdusta Serahkan rantai itu padaku Aku tahu itu bukan benda sembarangan Aku juga tahu kau ingin mencurinya Mengambilnya secara licik dasar Nenek Sinting Berani kau menuduhku seperti itu bentak Gapo Aku tidak menuduh yang bukan-bukan Rantai itu terikat di pinggangmu Tersembunyi di balik kimono dan mantel tebalmu tua bangka keparat Kalau saja kau tidak diberi tugas penting mengurusi dua bayi itu oleh majikanku Saat ini mau rasanya aku merobek mulutmu Memecahkan batok kepalamu Aku lebih senang jika kau membunuhku Detik ini juga kata si Nenek Bersamaan dengan itu dua ekor kucing mengeong keras Aku tidak akan membunuhmu Tapi dua ekor peliharaanmu ini biar ku tebas sebagai hukuman kekurang ajaranmu Si Nenek tertawa perlahan Prajurit-prajurit Sohun memang terkenal sombong Tapi juga jahat dan culas Berani kau mendekati dua ekor kucing itu Kau akan terima hajaran yang menyakitkan dariku Aku akan laporkan tingkahmu pada cuong Yasua Kikiuchi mengancam Gapo Si Nenek tertawa Sepasang matanya memancarkan sinar aneh Ketika dilihatnya Gapo mencabut gelok besar dari balik mantel tebalnya Lalu melangkah mendekati dua ekor kucing Dua ekor kucing ini segera mendekam merunduk Memandang galak pada Gapo Wut gelok besar di tangan Gapo Menderu Bersamaan dengan itu tubuh si Nenek yang sejak tadi duduk meluncur Tiba-tiba melesat ke udara Tangan kanannya membeset Bukan memukul tubuh Gapo Atau memukul lengannya yang memegang golok Tapi justru dia memukul langsung badan golok Yang dipegang kepala prajurit Sogun itu Teraak golok besar kokoh itu patah dua Dan terlepas dari pegangan Gapo Gapo sendiri terkejut bukan alang kepalang Hingga keluarkan seruan keras Belum lagi seruannya habis si Nenek Gerakan tangan kanannya yang berkuku panjang Lalu trak-traak jari-jari tangan kanan Gapo berpatahan Seruan kaget lelaki ini berubah menjadi jeritan kesakitan setengah mati Dua orang anak buahnya yang tadi diam saja kini ikut menyerbu sambil menghunus pedang Si Nenek berkelebat Tangannya kiri kanan bergerak Teraak Teraak tulang lengan kanan dua prajurit yang memegang pedang terdengar patah menggidikan Seperti Gapo, keduanya menjerit-jerit kesakitan Ketiga orang ini lalu bergerak menjauhi Gapo naik ke atas kereta es dan buru-buru hendak tinggalkan tempat itu Dua anak buahnya segera meluncur mengikuti Tapi tau-tau si Nenek sudah lebih dulu melompat ke atas kereta Dia memandang menyeringai pada Gapo Aku bisa mematahkan kaki anjing-anjing penarik kereta Juga menghancurkan sepatu besi dua anak buahmu hingga kalian terpaksa pulang jalan kaki ke Oksu Aku juga bisa mematahkan lagi jari-jari tanganmu sebelah kiri Tinggal pilih Atau sebaliknya kau serahkan rantai besi itu sekarang juga keparat sialan rutuk Gapo Dari balik mantelnya dikeluarkannya besi hitam karatan yang diterimanya dari Yasua Kikiwuchi Yang memang sebenarnya harus diserahkan pada si Nenek Nenek muka kucing tertawa hik-hik-hik menerima rantai besi itu Lalu turun dari atas kereta es Dia masih tegak berdiri sambil tertawa-tawa memperhatikan ketiga orang itu Sampai akhirnya mereka lenyap di balik pedataran salju menurun Di atas kereta, Gapo memaki tiada henti di antara rintihannya Jahanam, tidak aku sangka tua bangka keparat itu memiliki kopo Ilmu mematahkan tulang, begitu hebat Aduh! Apakah tanganku bisa semibuh atau tidak? Tobak sakitnya pasar di pusat kota Oksu menjadi ramai ketika dua makhluk aneh itu muncul bergandengan Lihat! Ada sepasang manusia katai seorang berseru seraya menuju Hai! Ada manusia cebol seorang lainnya berteriak Bukan katai bukan cebol Tapi manusia-manusia bonsai lihat kuku-kuku jarinya Panjang berkeluk mereka pakai mantel bulu Padahal di sini ada matahari, bukan tempat dingin Ha, ha, ha sebentar saja puluhan orang telah mengerubungi apa yang mereka sebut sebagai sepasang manusia katai atau cebol atau bonsai itu Di tengah kerumunan orang banyak, tegak seorang lelaki yang sosok tubuhnya hanya setinggi pinggul orang biasa Wajahnya yang seperti anak-anak tampak merah oleh sengatan sinar matahari pagi Rambutnya hitam dikunci ke atas Sekitar mulutnya ada garis-garis hitam dibuat dari sejenis cat hingga mukanya yang lucu itu seperti wajah seekor anak kucing Dia mengenakan pakaian mantel panjang terbuat dari bulu beruang Sepasang kakinya memakai kasut tebal terbuat dari kulit Manusia cebol ini memelihara kuku panjang berkeluk Pada pergelangan tangan kanannya ada sebuah benda berbentuk gelang tebal terbuat dari besi Benda ini bersambungan dengan sebuah rantai besi berwarna hitam dan karatan Bagian tengah rantai ini menjelah menyentuh tanah Setiap dia bergerak atau melangkah, besi yang menyentuh tanah keluarkan suara bergesek tanda benda itu berat sekali Tapi si cebol ini mampu menggerakkan tangannya kian kemari seolah rantai itu enteng saja Ujung lain dari lantai yang juga dicantoli gelang besi bergelung di pergelangan tangan kiri manusia bonsai kedua Yang satu ini ternyata seorang perempuan Seperti kawannya, rambutnya dikunci ke atas Pipi dan bibirnya merah Sekitar mulutnya ada garis-garis hitam Bola matanya yang lucu memandang kian kemari Dia mengenakan pakaian ringkas warna merah terang Lalu di atas pakaian ini dia memakai mantel dulu beruang Kedua kakinya mengenakan kasut dari kulit dan kuku-kuku jari tangannya juga panjang berkelut Orang banyak manusia bonsai perempuan berseru Mengapa kalian mengerhubungi kami orang-orang yang mengelilingi dua manusia bonsai bersorak? Yu'umo'a! Yu'umo'a, lucu, seru orang banyak Kalian berdua Yu'umo'a kami berdua Yu'umo'a Apanya yang lucu tanya manusia bonsai perempuan Orang banyak kembali berseru ramai Anak-anak, kalian berdua ini terlepas dari mana seorang lelaki muda berkepala gundul bertanya membuat orang banyak tertawa ribut Sepasang manusia bonsai saling pandang lalu ikut-ikutan tertawa tergelak-gelak Suara tawa mereka aneh Yang lelaki waktu tertawa keluarkan suara huk, huk, huk sedang yang perempuan tawanya berbunyi hik, hik, hik anehnya Sehabis tertawa mereka mengeluarkan suara seperti kucing Moong, moong Makhluk bonsai aneh pemuda gundul berkata lagi Muka dicat seperti kucing, kuku panjang-panjang lalu keluarkan suara moong Tapi kalian bukan kucing kan orang banyak tertawa gelak-gelak Si gundul melanjutkan Matahari ada di atas kepala kalian, udara di sini panas Tapi begonya kalian pakai mantel dulu Segala manusia bonsai lelaki menunjuk ke arah si gundul yang tadi mengejek Biasanya orang menunjuk dengan jari telunjuk tapi dia menunjuk dengan jari kelingking Dan waktu menunjuk jari kelingking kiri itu sengaja digerak-gerakan Kai gundul botak manusia bonsai lelaki berkata dengan suara keras Tapi tetap saja suaranya seperti suara anak-anak Kami ini bukan anak-anak tau Usia kami berdua sudah hampir 18 tahun Kalau ditambah, jadi 36 Betulkah hitunganku? Huk, huk, huk Moong ik, hik, hik Moong ikut tertawa manusia bonsai perempuan Orang ramah jadi tertawa riuh rendah Saat itu semakin banyak orang datang mengerubungi Pemuda gundul tak tinggal diam Dia segera menyahuti ucapan manusia bonsai lelaki tadi Makhluk bonsai Tidak sangka kau pandai berhitung Apakah kau juga pandai menarik geror orang banyak kembali tertawa Huk, huk, huk Moong ik, hik, hik Moong kalian berdua pasti datang dari daerah pegunungan Sampai di kota tak mau melepas mantel Jadi kalian rupanya kucing-kucing pegunungan Orang banyak kembali tertawa keras mendengar ucapan si gundul tadi Dua manusia bonsai ikut tertawa nyaring Lalu masih sambil terus menunjuk dengan jari kelingking kiri yang digerak-gerakan Manusia bonsai lelaki berkata Hai gundul botak Aku dengar yang gundul itu biasanya biksu Tapi aku tahu kau jelas bukan biksu Karena baju dan badanmu bau Huk, huk, huk hik, hik, hik Manusia bonsai yang perempuan menimpali tawa temannya Lalu menjulur-julurkan hidahnya pada pemuda gundul itu Kemudian sambil memencet hidungnya seolah-olah menahan bau dia berkata Sudah gundul dan bau, tonggus lagi Eh sudah begitu jerawatan pula Mending jerawat biasa Tapi jerawat batu Hik, 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 huk, huk, huk Langit di atas pasar itu seolah runtuh oleh suara tawa puluhan manusia yang berada di situ Ketika mendengar apa yang dikatakan manusia bonsai perempuan Sementara pemuda gundul tadi wajahnya yang memang dipenuhi jerawat besar tampak menjadi sangat merah Seorang lelaki gendut yang berjualan daging babi di pasar itu sambil usap-usap perutnya yang lembung berkata Manusia cebol perempuan, kalau umurmu memang 18 berarti kau sebenarnya seorang gadis Biar aku memanggilmu dengan sebutan Nona Cantik Nah, Nona Cantik, walau temanku si gundul ini kau bilang tonggos dan jerawatan Tapi apakah kau mau kalau ku lamar jadi istrinya ger orang banyak semakin riu Si gundul sendiri keluarkan makian panjang pendek kepada si tukang daging Tapi suaranya tenggelam tak terdengar oleh riuhnya orang sepasar tertawa Orang di pasar ini rupanya tak ada kerjaan kata manusia bonsai lelaki Ayo kita pergi dari sini dia mengajak temannya pergi Hai, kalian mau kemana? Kalau mau pergi dekat-dekat saja aku bersedia menggendong si pedagang babi berseru Kami lapar, mau cari rumah makan Di mana rumah makan yang enak di pasar ini ujar manusia bonsai perempuan Ah si gendut usap lagi perutnya Kalau mau mencari rumah makan biar aku tunjukkan Ikuti aku Tapi kenalkan dulu diriku Nama kuku kuno nama jelek cibir manusia bonsai perempuan Apa kerjamu? Jualan apa kau di pasar ini? Kulihat kau membawa pisau besar aku pedagang babi Jawab si gendut ku kuno Pantas tampangmu seperti babi kata si bonsai perempuan Yang membuat orang banyak kembali bersorak tawa riuh rendah Si gendut ku kuno kelihatan merah mukanya tanda marah Tapi marahnya ditahan saja Dia menggerakkan tangan pada kedua manusia bonsai itu seraya berkata Kalian lapar Mau makan enak? Ayo ikuti aku Ada rumah makan bagus di belakang pasar Harganya murah Begitu sepasang manusia bonsai melangkah mengikuti ku kuno Orang banyak yang ada di situ serta merta pula bergerak menuruti Mereka tak ubahnya sebuah rombongan panjang yang tengah melakukan arak-arakan Di belakang pasar ada sebuah tanah lapang kecil Di ujung lapangan, berdiri sebuah bangunan kayu tak berdinding Halamannya berpagar bambu Bau busuk yang dibawa angin menyambar dari arah bangunan ini Ku kuno justru menyeberangi lapangan menuju bangunan Dua manusia bonsai terus mengikuti Sebaliknya orang banyak yang sudah tahu bangunan apa itu adanya Bertanya-tanya apa sebenarnya yang hendak dilakukan pedagang daging babi itu Pemuda gundul jerawatan yang juga ada dalam rombongan tampak tersenyum-senyum Diam-diam dia sudah bisa menduga apa yang hendak dibuat ku kuno Si gendut ku kuno membuka pintu pagar lalu masuk ke dalam Bangunan itu ternyata sebuah kandang babi yang cukup luas Keadaannya selain sangat kotor juga busuk Kotoran babi berhamparan di mana-mana Bau busuk menyengat hidung merambah saluran pernafasan Beberapa ekor babi jantan berlari-lari liar melihat begitu banyak manusia berada di tempat itu Beberapa ekor babi betina asik menyusui anak-anaknya yang masih merah-merah Nah inilah rumah makan paling sedap di pasar Otsu kata ku kuno pada dua manusia bonsai yang tegak di sampingnya Bangunannya besar dan bagus Di mana-mana ditaruh wawangian Sampai di situ baru mengerti apa sebenarnya yang diperbuat pedagang babi itu Mereka semua riuh tertawa Sebaliknya, walau sadar kalau diri mereka dipermainkan Dua manusia bonsai malah ikut-ikutan tertawa Dan itu, kata si gendut ku kuno melanjutkan permainannya Dia menunjuk pada kotoran babi yang memenuhi kandang Itu semua makanan paling sedap Kalian tinggal memilih Mau makan tempura, udang goreng, atau memilih sashimi, irisan ikan mentah, atau mungkin lebih suka yakizakana, ikan panggang Ha, ha, silakan ambil sendiri Makan sepuasnya dan tak usah bayar orang banyak tertawa Tergelak-gelak melihat tingkah ku kuno sewaktu mengucapkan kata-kata tadi Sepasang manusia bonsai senyum-senyum dan saling pandang satu sama lain Yang laki-laki kedipkan matanya lalu berpaling pada ku kuno Sobatku gendut Kau sangat baik hati pada kami Telah membawa ke rumah makan yang begini besar dan bagus Pelayannya cantik-cantik Makanannya seperti katamu lezat sekali Lalu kami boleh makan sepuasnya tanpa bayar Kami benar-benar beruntung hari ini Huk, huk, huk Mongik, hik, hik Kau betul, hari ini kita beruntung sekali menimpali manusia bonsai perempuan sambil menutup mulut dan tertawa cekikikan Tapi bagaimana kau bisa tahu kalau makanan di rumah makan ini sedap semua? Apa kau pernah mencoba? Hik, hik, hik Mong ditanya seperti itu si gendut ku kuno jadi melengak tak bisa menjawab Huk, huk, huk Ah, sobat baru kita ini rupanya cuma berdusa kata manusia bonsai lelaki Kalau begitu tak ada salahnya kita undang dia makan sama-sama ujar manusia bonsai perempuan Hik, hik, hik Mong lalu sambil memutar-mutar rantai yang mengikat lengan mereka Kedua manusia bonsai ini masuk ke dalam kandang Tanpa rasa jijik sedikit pun mereka pergunakan tangan kiri untuk meraup kotoran babi yang ada di tanah Lalu didekatkan ke mulut seperti benar-benar mau melahapnya Orang banyak jadi tak bergeming melihat Hai, tunggu dulu seru manusia bonsai perempuan Kita diundang makan besar di rumah makan ini Masa kita begitu tidak tahu diri dan tidak tahu sopan Sobat kita yang mau membayar tidak ditawari? Hik, 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 huk, huk Kau betul Kita telah berlaku kurang ajar pada sobat gendut kita Ayo kita persilahkan dia makan duluan jawab manusia bonsai lelaki Lalu sebelum kukuno sadar apa yang akan terjadi Kedua manusia bonsai itu melompat ke arahnya Dua tangan berkelebat ke mulut si gendut Dua tumpukan kotoran babi masuk ke dalam mulut itu Saat itu juga kukuno berteriak tercekik Lalu awet pedagang babi ini terlipat ke depan dan muntah besar Orang banyak yang melihat kejadian itu mau tertawa bergelak Tapi jadi kecut ketika dua manusia bonsai dengan cepat merauk lagi masing-masing setumpu kotoran babi Sobatku gendut, bagaimana rasanya? Sedap bukan kata manusia bonsai perempuan Kalau mau tambah silakan makan lagi Ini manusia bonsai lelaki melangkah mendekati kukuno Pedagang babi gendut berteriak keras sambil goyang-goyangkan tangan kiri dan tutup mulutnya dengan tangan kanan Ah, sudah kenyang dia rupanya Huk, huk, hik, hik Kalau begitu harus kita tawarkan pada yang lain Masakan kita bersantap enak-enakan Sedang di sini banyak para sahabat yang ikut mengantar orang banyak yang ada di tempat itu sesaat jadi mundur Mereka tentu saja tidak takut pada dua manusia cebol itu Tapi kalau sempat mereka dibuat seperti kukuno Atau paling tidak, tubuh dan pakaian mereka berlepotan kotoran babi Siapa mau ambil risiko? Huk, huk, hik, hik Dua manusia bonsai berkelebat kian kemari Keadaan di tempat itu menjadi ramai kacau balau Semua orang berlarian Namun banyak di antara mereka yang tak sempat menghindar Akibatnya, pakaian, bahkan tubuh atau muka mereka habis kena diselomoti kotoran babi Pemuda gundul paling banyak dapat bagian Wajah sampai kepalanya yang pelontos kelihatan tertutup tahi babi Beberapa orang yang kebagian kotoran babi tampak marah Mereka beramai-ramai menyerbu dua manusia bonsai untuk melayangkan tendangan serta jotosan Sesaat kemudian terjadilah hal yang tidak diduga Dua manusia bonsai berkelebat kian kemari sambil tertawa Huhu hei-hai Siapa saja yang menyerang mereka pasti mendapat balasan tendangan kaki, pukulan atau hantaman rantai besi Beberapa orang tersungkur atau terlentang di atas tanah kandang yang penuh kotoran Kalian mundur semua tiba-tiba si gendut kukuno berteriak Golok besar berbentuk empat persegi yang dipergunakannya untuk memotong daging babi dan sejak tadi terselip di pinggang kini terhunus di tangannya Semua orang serentak mundur Cincang keduanya kukuno jaga kepala mereka teriak yang lain Kukuno melompat Wut golok penjaga babi di tangannya melesat Tapi hanya mengenai tempat kosong karena dua manusia bonsai lebih dulu melompat ke belakang Dengan beringas kukuno lancarkan serangan lagi Masih gagal Dia kembali menyerbu Goloknya bersuitan di udara tapi tak satu pun serangannya mengena Ketika dengan kalap dia babatkan goloknya ke depan Dua manusia bonsai melompat seolah dengan sengaja menyongsong sambaran golok Tubuh mereka melesat satu ke kiri satu ke kanan Bersamaan dengan itu tangan mereka yang terkait rantai hitam karatan mengebrak ke atas Terang golok babi di tangan kukuno mental patah dua Selagi si gendut terkesiap kaget Tau-tau dua manusia katai sudah hinggap di bahunya kiri kanan Rantai besi mereka jeratkan ke leher pedagang daging babi itu Hingga matanya mendelik dan lidahnya terjulur keluar Huk, huk, moong ik, hik Moong dua tangan menepuk bahu manusia bonsai lelaki dan perempuan Lalu di belakang mereka ada orang berkata Sobatku, jika kalian terus mencekik lehernya dengan rantai itu Si gendut ini bakal mati Kalian bisa susah nantinya dua manusia bonsai tadinya tidak peduli Tapi suara orang yang bicara terdengar aneh dialeknya Mereka berpaling Yang perempuan lantas berkata pada temannya Ada orang asing berambut gondrong Suara laki-laki tapi berambut panjang seperti perempuan Hik, hik, hik Moong mukanya lucu, pakaiannya juga lucu Huk, huk, huk Moong orang yang menegur tertawa lebar Lihat Nafasnya mau keluar dari badan Mukanya sudah biru Huk, huk, huk Moong Hik, hik, hik Moong orang yang barusan menegur menirukan tawa dan suara Moong dua manusia bonsai hingga keduanya jadi tertawa tergelak-gelak Manusia bonsai lelaki kemudian berkata Gondrong Siapa bilang kami mau membunuh si gendut ini Kami justru mau bertanya padanya dengan tangan kirinya manusia bonsai lelaki usap-usap piktik kukuno yang memang sudah kelihatan membiru Jeratan pada lehernya dikendorkan sedikit Kukuno cepat-cepat menghirup udara segar Gendut aku perlu keterangan darimu Dimana aku bisa menemukan seseorang bernama Gapo Turut keterangan dia seorang tentara berkedudukan cukup tinggi Paras kukuno yang kebiruan tampak berubah Orang banyak juga terkejut ketika mendengar si manusia bonsai lelaki ini bertanya begitu Seolah kini ada sesuatu yang ditakuti Mereka bersurut mundur Kukuno sendiri tampaknya tak mau menjawab Maka manusia bonsai lelaki kencangkan kembali jeratan leharnya Yang, jangan, ujar kukuno Suaranya mendersis Apa, apa hubunganmu dengan orang yang kau tanyakan kami membawa pesan untuknya Yang menjawab manusia bonsai perempuan Ah, ku tak bisa memberi, tahu, jeratan rantai mengencang Lidah kukuno terjulur panjang Kedua tangannya digoyang-goyangkan Nafasnya terengah-engah Sekarang kau mau bicara tanya manusia bonsai lelaki Kukuno mengangguk-angguk dengan susah payah Nah, ayo bicara rantai mengendur Malah setengah dilepas Kukuno usap-usap lehernya yang kelihatan bertanda merah Lalu dia mulai bicara Orang yang kalian tanya Dia salah satu pejabat tinggi di istana Sogun Kau tahu Sogun banyak istananya Pejabat bernama Gapo ini berada di istana yang mana narah Jawab kukuno meringis Lepaskan rantai ini Dua manusia bonsai melompat turun ke tanah Begitu lepas dari jeratan rantai Kukuno serta merta putar tubuh Orang banyak bergerak bubar Salah seorang di antaranya pemuda berkepala gundul tadi Dia menyelinap di antara orang banyak Melintasi tanah lapang dan lenyap di keramaian Di kandang babi itu kini hanya tinggal dua manusia bonsai Dan pemuda berambut gondrong berpakaian putih Kalian berdua masih lapar Tiba-tiba si pemuda bertanya Gaijan ini, mengapa kau masih di sini? Tanya manusia bonsai lelaki Aku ingin berteman dengan kalian Aku barusan tanya apakah kalian masih lapar Tentu saja kami lapar Jawab manusia bonsai perempuan Dia menyentakan rantai yang mengikat lengan kirinya Ayo kita cari sendiri rumah makan tangan dan pakaian kalian kotor begitu Mana ada rumah makan yang mau menerima mendengar Ucapan si pemuda asing Dua manusia bonsai perhatikan tangan dan pakaian masing-masing Gaijin, kau betul, kami kotor dan bau sambong si pemuda Dua manusia bonsai tertawa Didekat sini ada sebuah anak sungai Dangkal dan jernih Kalian bisa membersihkan diri di sana Habis berkata begitu si pemuda terus saja ngeloyor Dua manusia bonsai mengikuti sambil berbisik-bisik Gaijin, menurut temanku ini kau orang baik pertama yang pernah kami temui Siapa namamu? Dari mana asalmu bertanya manusia bonsai perempuan? Namaku Iro Sableng Aku datang dari negeri seribu pulau Menyahuti si pemuda Seribu pulau? Wah, banyak amat memangnya ada orang yang pernah menghitung segitu banyak ujar Manusia bonsai perempuan lalu tertawa cepikikan Si pemuda garu kepalanya lalu bertanya Kalian sendiri punya nama aneh kau ini Gaijin Setiap manusia tentu punya nama, termasuk kami Walau cuma punya nama jelek jawab manusia bonsai perempuan Aku Suki dan kawanku ini Taiyo Kalau tidak salah, Suki artinya bulan Dan Taiyo artinya matahari Kau pandai hik Hik memuja manusia bonsai perempuan bernama Suki Tadi siapa namamu? Wiro Sawiro Sableng Menjelaskan murid sento gendeng Apa ada artinya itu? Wiro apa? Sableng apa? Bertanya lagi Suki Wiro kira-kira artinya satria atau perkasa Wah hebat Kau seorang perwira perkasa Tapi berambut panjang seperti perempuan Hik, hik ujar Suki Lalu Sableng itu artinya apa? Tanya manusia bonsai Yang melihat pada umurnya merupakan seorang gadis remaja Mendengar pertanyaan itu Wiro jadi garuk-garuk kepala Aku tidak tahu mengapa guruku memberi nama begitu Sableng artinya Kicigai Apa? Kicigai? Sinting alias gila kata Taiyo Setengah berseru lalu pemuda cebol ini tertawa tergelak-gelak Kalau begitu kah sama dengan kami dan sensei kami kata Suki pula Sama bagaimana tanya Wiro Kami punya sensei orangnya Sinting Kami murid-muridnya dengan sendirinya jadi ikut-ikutan Sinting alias gila alias Sableng Hik, hik, hik Moong-moong balas Wiro Ketiga orang itu sama-sama tertawa riuh Wiro sampai di sebuah tempat ketinggian berbatu-batu Dia menunjuk ke bawah Itu sungainya, katanya Suki dan Taiyo memandang ke bawah Kira-kira 20 langkah di bawah sana kelihatan sebuah sungai kecil berayar jernih Kita mandi seru Taiyo Mandi Hik, hik Moong lalu di luar dugaan Wiro Kedua manusia bonsai itu memuka mantel dan seluruh pakaian di bawah mantel itu Hingga keduanya kini bertelanjang bulat Gila Bagaimana ada manusia tidak punya malu seperti mereka ini Ujar Wiro sambil taleng-geleng kepala Diperhatikannya bagian bawah perut kedua manusia bonsai itu Apalah yang dilihatnya membuat Wiro membatin Keduanya memang bukan anak-anak Mereka sudah punya rumput Jepang Wiro jadi tertawa lebar Hai, kau kenapa tidak buka pakaian Taiyo bertanya enak saja Eh, aku sudah mandi jawab Wiro garuk-garuk kepala Kalau begitu, kau terpaksa kami tinggal dua manusia bonsai itu mengambil pakaian yang barusan mereka buka Ternyata baik mantel maupun pakaian memiliki kancing-kancing khusus di salah satu sisinya Hingga walau ada rantai yang menghalang Mereka bisa menanggalkannya tanpa kesulitan Selagi Wiro tercengang-cengang melihat perbuatan kedua orang itu Suki dan Taiyo keluarkan seruan panjang Lalu tubuh keduanya melesat ke udara Dilain saat menukik turun ke bawah sambil melemparkan pakaian-pakaian mereka ke tebing sungai Di uur Di uur dua tubuh cebol itu mencebur ke dalam sungai Lalu terdengar suara pekek-pekek mereka seperti anak-anak penuh gembira bermain di air Dua manusia bonsai, ujar murid sento gendeng yang memperhatikan dari tempat ketinggian Mereka kelihatan lucu-lucu Polos Di balik kelucuan dan kepolosan itu ada sesuatu yang aneh Keanahan gila berbahaya Mereka bisa sangat baik seperti malaikat Tapi juga bisa ganas seperti iblis Mereka bukan manusia-manusia biasa Jelas mereka memiliki kepandaian tinggi Paling tidak, mereka barusan telah memperlihatkan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa Dan rantai besi karatan itu bukan besi rongsokan Siapa kedua orang cebol ini sebenarnya tanda seru Mengapa tangan mereka diikat satu sama lain Tsuki dan Taiyo ternyata bukan cuma mandi sambil bermain Keduanya juga sibuk mencuci mantel dan pakaian lalu menjemurnya di atas batu-batu di pinggir sungai Akibatnya, pendekar 212 terpaksa menunggu lama dan tidak terasa jatuh terhidur Wiro tidak tahu berapa lama dia pulas di tempat itu dan tersentak bangun ketika Taiyo dan Tsuki mengambil rumput dan mengilik tolinganya kiri-kanan Kalian ini apa-apaan? Hampir ku tinggal pergi Mandi saja begitu lama Wiro mengumpat Kami bukan cuma mandi Tapi juga mencuci pakaian lalu menjemur Enak sekali tidurmu sampai ngoroh keras kata Tsuki Wiro menggeliat lalu berdiri Kau bilang barusan mandi Tapi kulihat mukamu dan muka Taiyo masih celemongan Cat hitam itu masih ada di sekitar muka Mengapa kalian mencat wajah seperti itu ketiga orang itu melanjutkan perjalanan sambil ngobrol? Guru kami yang mengecatnya, kami cuma mengikut Cat seperti kumis-kumis kucing ini tidak mudah luntur kalau tidak pakai minyak khusus Minyak itu cuma guru yang memiliki Gurumu tentunya seorang aneh tapi punya ilmu tinggi Siapa dia? Tinggal di mana dia seorang nenek datuk perselatan di Nihon ini Siapa namanya kami tidak tahu Dia dikenal dengan panggilan nenek Neko Artinya nenek kucing Mukanya putih dan memang seperti kucing Dia tinggal di pegunungan si Koku Sejak masih horok, kami sudah diambilnya jadi murid Sejak horok? Lalu, apa kalian sudah tahu siapa orang tua kalian? Tanya Wiro Dua wajah manusia bonsai kelihatan murung menjadi sedih Mereka menggeleng perlahan Kalian ini adik kakak, atau kembar, atau bagaimana kami tidak tahu Tapi guru menduga kami berdua tidak ada pertalian darah Menerangkan Suki Sungguh aneh diri kalian ini Kalian tidak tahu siapa diri kalian sebenarnya Sampai saat ini kami memang tidak tahu siapa diri kami sebenarnya Siapa orang tua kami? Tapi menurut guru, ada seorang yang mengetahui Namanya Gapo Gapo, yang kau tanyakan pada si gendut pedagang babi itu betul Jawab Tayo Menurut guru, dialah yang sekitar 17 tahun lalu mengantarkan kami ke tempat guru di pegunungan Sikoku Itu sebabnya kami harus mencari orang bernama Gapo itu Dulu dia tinggal di Otsu ini Tapi menurut si gendut itu, Gapo sudah menjadi pejabat tinggi dan tinggal di Nara Kami akan ke sana, kelihatannya memang dia yang tahu asal-usul kalian Lalu bagaimana sampai kalian memiliki tubuh katai cebol seperti ini? Apa sejak lahir sudah begini? Menurut guru, waktu Gapo membawa kami ke Sikoku Tubuh kami sudah dibalut dengan sejenis kulit yang tak mungkin dilepas sebelum 10 tahun berlalu Kalau dipaksa membukanya, maka daging di tubuh kami akan ikut koyak terkelupas Berarti ada seseorang yang sengaja membalut tubuh kalian Dengan maksud tidak baik tentunya kata Wiro pula Semua rahasia kehidupan kami ada pada pejabat di Nara bernama Gapo itu Turut apa yang aku dengar, Gapo bukan seorang pejabat baik-baik Sifatnya culas dan hatinya jahat Dia pemeras rakyat, perampas harta orang lain, perampas anak gadis dan istri orang Gundiknya tidak terhitung Kalian harus berhati-hati, mengapa harus hati-hati? Kami tidak berniat jahat terhadapnya Hanya ingin mencari keterangan Aku punya dugaan Gapo ikut bertanggung jawab atas keadaan diri kalian Kalau itu benar, kami akan bunuh dia kata Suki pula Wajahnya yang lucu mendadak berubah menyeramkan Tapi kalau Gapo orang jahat, mengapa penguasa tidak menegur atau menghukumnya Wiro tertawa? Gapo itu kepercayaan dan tangan kanan seorang pejabat tinggi di Kyoto bernama Yasuaki Kiyuchi Orang ini adalah saudara sepupu Sogun yang berkuasa di negeri ini Siapa yang berani menindak Gapo Yasuaki Kiyuchi? Untung kau sebut nama itu Menurut Sensoi, orang ini ada sangkut prautnya dengan apa yang dilakukan Gapo Katar Suki setengah berseru Kami juga akan cari manusia satu itu Membunuhnya jika dia memang punya andil penyebab segala derita lahir batin diri kami ini Berkata Tayo Guru juga memberi tugas agar kami mencari seorang bernama Kamilo Sikro Menerangkan Suki Siapa orang itu? Tanya Wiro Kekasih Guru di masa muda Sekarang kabarnya dipenjarakan di satu tempat tidak diketahui Selama ini dirinya yang menjadi ganjalan hingga guru Walaupun berkepandaian tinggi tak berbuat banyak Yasuaki Kiyuchi kabarnya mengancam kalau guru berbuat macam-macam Maka dia tak berakah dapat lagi bertemu dengan Kamilo Sikro Kekasihnya itu Apa yang terjadi di kandang dadi milik pedagang Kukuno tersiar cepat di seluruh Otsu Termasuk di rumah makan Puri Rembulan Karenanya, tidak mengherankan ketika Suki dan Tayo yang ditemani Wiro datang ke tempat itu Para pelayan segera menolak Mereka tidak mau terjadi kekacauan Aneh, ada rumah makan menolak tamu ujar pendekar 212 Jengkel Ani Wiro, kata Suki Dia memanggil Wiro dengan sebutan Ani yang berarti kakak Karena sudah merasa dekat dengan seng pendekar walau belum lama saling kenal Mereka menolak karena melihat kami berdua cebol jelek begini Menghina betul Tapi tidak apa Kita berdiri saja di luar sini Aku bersumpah suatu hari rumah makan ini tak berakal ada pengunjungnya Eh, apa yang hendak kamu lakukan Suki tanya Wiro Sementara Tayo diam anteng-anteng saja Aku akan halangi semua tamu yang datang Gampang saja bukan? Hik, hik Moong jawab Suki lalu tertawa cekikikan Seorang lelaki separuh baya berpakaian bagus dan berambut kebuah muncul di pintu rumah makan Dia adalah susumu, pemilik rumah makan Sesaat dia menatap pada Wiro lalu memperhatikan dua manusia bonsai Kalian berdua telah membuat keonaran di pasar kota Aku juga tidak mau kalian berdua macam-macam di tempat ini Aku harap kalian segera pergi Bawa serta teman kalian orang asing berambut gondrong ini Suki kedip-kedipkan matanya Moong Hik, hik Chuan berambut kelabu Siapa kau ini gadis cebol ini bertanya Aku susumu, pemilik rumah makan mendadak pendekar 212 tertawa mengakap Membuat susumu dan Suki serta Tayo jadi terheran-heran Eh, kenapa kamu tertawa tanya Tayo Di negeriku, susumu itu berarti tetek atau payudaramu Lucu juga nama orang ini wajah pemilik rumah makan Kelihatan merah padam sedang Suki dan Tayo tertawa gelak-gelak Kuharap kalian suka pergi Atau aku akan panggil petugas keamanan untuk mengusir dengan kekerasan Sudahlah kawan-kawan Kita pergi saja Buat apa lama-lama di tempat ini Dia punya makanan yang belum tentu enak Kita punya uang Cari saja rumah makan lain kata Tayo Lalu dari balik mantel bulunya dikeluarkannya Dua buah kantong berisi uang yang diterimanya dari nenek-nenekku Dari dalam dua kantong kain terdengar suara berdering Aku sumpai rumah makanmu tidak laku teriak Suki Melihat dua kantong uang di tangan Tayo Pemilik rumah makan jadi berubah pikiran Sepagi itu belum ada tamuk pun yang datang Dua kantong di tangan si cebol pasti berisi uang banyak sekali Apa salahnya menerima mereka? Hai tunggu dulu susumu berkata cepat ketika ketiga orang itu dilihatnya hendak melangkah pergi Jika kalian berjanji tidak membuat keributan di sini Aku sudi mempersilahkan kalian istirahat di dalam dan bersantap Siapa yang mau membuat keributan? Kami kesini mau cari makan dan bayar jawab Tayo seraya acungkan dua kantong kain di tangannya Suara dering uang dalam kantong semakin enak terdengar di telinga susumu Tayo, orang ini sudah dengar apa yang terjadi di kandang babi Itu salah si gendut kukuno dan orang banyak Mereka menganggap kami ini seperti binatang saja Masakan kami disuruh makan kotoran babi kata Suki dengan wajah decembrutkan Kalian bertiga boleh masuk Silakan masuk kata susumu Suki, Tayo dan Wiro saling pandang Sambil senyum-senyum ketiganya akhirnya masuk ke dalam rumah makan Mereka sengaja memilih tempat di ruangan tengah yang luas Semua orang di dalam rumah makan itu jadi sibuk melayani Tak lama kemudian minuman dan makanan yang dipesan segera dihidangkan Suki dan Tayo menungging-nungging mencumi makanan yang sedap baunya itu Aoyo, tunggu apa lagi? Ini makan besar namanya kata Tayo Tiga orang itu segera bersantap sementara susumu dan beberapa pelayan memperhatikan dari kejauhan Mereka senyum-senyum geli melihat kera makan manusia cebol itu Kalau Wiro makan wajar-wajar saja, maka Suki dan Tayo membabat semua makan itu dengan rakus seperti dua orang kelaparan satu minggu bertemu makanan lezat Dalam waktu sebentar saja semua makanan dan minuman yang ada di hadapan mereka habis samblas Hai, siapkan lagi makanan sama minumannya Yang banyak Jangan khawatir semua kami bayar kata Tayo Walaupun terheran-heran, susumu segera memerintah pelayan menyiapkan makanan baru Tak lama kemudian hidangan datang Dua manusia bonsai langsung menghwantamnya Keduanya seperti balapan Ani Wiro, kau tidak makan Tanya Suki melihat Wiro hanya menjulurkan kaki Aku sudah kenyang, jawab pendekar 212 Ah, tubuhmu saja yang besar tapi perut kecil Lihat kami, tubuh boleh kecil tapi perut mesti besar Hik, hik, hik Moong murid sentuh gendeng hanya bisa gelengkan kepala Ketika pesanan kedua itu habis, dia menyangka dua manusia bonsai akan terduduk kekenyangan Ternyata tidak Tayo kembali berteriak minta disiapkan lagi hidangan baru Malah lebih banyak Pemilik rumah makan dan semua pelayan yang ada di situ Termasuk Wiro sendiri Tentu saja jadi melengak heran Dua manusia kata makan sebanyak itu Masuk kemana semua makanan itu? Dua kali pesanan yang mereka santap tadi yang seharusnya selusin tamu Wiro sendiri mulai berpikir-pikir jangan-jangan dua manusia bonsai sebangsa mahluk jejadian atau tuyul Selagi Tsuki dan Tayo asyik menyantap hidangan ketiga Tiba-tiba di luar sana lima orang berseragam prajurit kota muncul Yang sebelah depan begitu melihat Tsuki dan Tayo segera saja membentak Kalian berdua di sini rupanya Sedang enak-enakan makan Tsuki cuma melirik lalu terus makan ta'ajuh Sebaliknya Tayo teguk minumannya Sambil menyeka bibirnya dia bertanya Kami memang lagi makan Memangnya kenapa? Mau ikutan? Tapi bayar sendiri Huk, huk, huk Moong manusia cebol kurang ajar teriak prajurit di sebelah depan dengan muka merah padam Empat kawannya juga tampak marah Kami datang untuk menangkap kalian Tahu mana kami tahu jawab Tsuki konyol lalu tertawa tergelak-gelak Wiro menengahi dengan bertanya Apa salah dua kawanku ini hingga kalian hendak menangkap mereka? Hem, jadi kau kawan kedua monyet kaya ini Bagus Berarti kau juga kami tangkap Ikat mereka dan bawa empat orang prajurit segera maju Masing-masing membawa segulung tali Wiro segera bangkit berdiri dan menghadang Tunggu dulu Kau belum memberi tahu apa salah kami dengan beringas prajurit Yang ditanya menjawab Kau membuat keributan di pasar Mencederai beberapa orang dan merusak harta orang keributan di pasar memang betul Tapi kami tidak mencederai siapapun Teman-temanku ini hanya menyuapkan sedikit makanan dan memupuri orang-orang yang berlaku kurang ajar mempermainkan mereka Juga tidak ada harta orang yang kami rusak orang asing Kau duluan yang aku tangkap aku akan mencambutmu sampai seratus kali biar tahu diri habis Berkata begitu Prajurit ini ayunkan tangan untuk mengebuk Wiro pada bagian kepalanya Murid sento gendeng cepat merunduk lalu mundur Si prajurit menjadi kalat karena hantamannya tadi tak menemui sasaran Dia kembali memburu dengan pukulan tangan kosong Lagi-lagi gagal Keparat Biarku habisi saja kau sekarang juga teriak prajurit itu marah lalu hunus samurainya Kali ini pendekar 212 tak bisa mengelak terus Begitu pedang membabat di atas kepalanya Murid sento gendeng membuat gerakan berputar Kaki kirinya mencuat ke atas Buk kaki kiri Wiro menghantam rahang kanan prajurit itu dengan telak Tubuhnya terlempar empat langkah lalu terbanting pingsan ke lantai rumah makan Mukanya tepat jatuh di atas sebuah piring besar berisi sisa-sisa bumbu cabai Jangan membuat keributan di sini Jangan membuat keributan di sini yang berteriak adalah susu musih pemilik rumah makan Tapi agaknya tak ada yang peduli pada teriakannya Sementara itu empat prajurit sudah membuka gulungan tali dan siap mengikat Suki dan Tayo Ani Wiro berserut Suki Kami berdua belum selesai makan Tak ada waktu untuk melayani empat cacungluk yang mengganggu ini Tolong kau layani dulu mereka Empat prajurit cepat bergerak Hendak mengikat Suki dan Tayo Namun gerakan mereka tertahan Satu bayangan berkelebat dan tahu-tahu empat utas tali itu telah melingkar Mengikat tubuh mereka masing-masing mulai dari tangan sampai ke kaki Karena keempatnya meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan dan tak berhasil Empat prajurit ini akhirnya jatuh bergedebukan di lantai rumah makan Tentu saja mereka berteriak marah dan memaki habis-habisan Tayo, aku tidak suka mendengar suara nyanyian mereka Mereka berkata Suki sambil melahap sepotong daging Sama jawab Tayo Lalu tangan kiri Tayo dan tangan kanan Suki bergerak dua kali Terdengar suara hek empat kali berturut-turut Teriakan dan caci maki empat prajurit langsung berhenti Di dalam mulut mereka menyumpah potongan daging campur tulang Ah, aku sudah kenyang kata Tayo sambil meletakkan guci sek di lantai Aku juga kata Suki Tayo berpaling pada Wiro Kita pergi sekarang ada baiknya sebelum muncul lagi urusan baru sahut Wiro Tayo lalu melangkah mendekati Susumu Pada pemilik rumah makan ini dia menyerahkan uang pembayar semua makanan Menurut Wiro, uang yang dibayarkan itu cukup Malah berlebihan karena salah satu dari metu uang itu terbuat dari emas Tapi Susumu tiba-tiba berteriak marah Gara-gara kalian rumah makan ku jadi rusak Lalu enak saja kalian membayar semurah ini Semua hidangan dan minuman yang kalian santap mahal harganya Serahkan dua buah kantong itu pada ku baru Lalu lunas Wiro melangkah mendekati pemilik rumah makan itu lalu berkata Uang dalam dua kantong itu cukup untuk membeli lima rumah makan seperti milikmu ini Termasuk lima manusia penipu seperti kau pemuda asing berambut gondrong Jangan ikut campur urusanku Bukan kau yang membayar sentak Susumu Pendekar 212 tersenyum lebar Silakan kau menyelesaikan urusan dengan mereka Katanya lalu sambil melangkah ke pintu dia berpaling padat Suki dan Tayo Giliran kalian sekarang Susumu Uang yang kami berikan sudah lebih dari cukup Lihat berkeliling Tak ada barangmu yang rusak Jangan menipu Jangan tamak kata Suki Lalu dia melangkah Tapi karena Susumu berusaha menghalangi Gadis bonsai itu dorongkan tangan kanannya ke perut pemilik rumah makan itu Terjadi hal yang hampir tak dapat dipercaya Tangan begitu kecil dengan dasyat mampu mendorong tubuh besar Susumu Hingga terjajar dan jatuh duduk di atas sebuah nampan berisi sisa-sisa makanan Manusia cebol keparat Berani kau menjatuhkan tangan kasar kepada ku teriak Susumu marah Dia bangkit berdiri Menyambar sebilah samurai yang tergantung di dinding Lalu membacokannya ke batok kepala Tsuki Moong Tsuki dan Tayo keluarkan suara kucing mengeong Bersamaan dengan itu keduanya jatuhkan diri berguling di lantai Rantai besi yang mengikat tangan mereka memukul ke depan Menghantam sepasang kaki Susumu Pemilik rumah makan ini berteriak setinggi langit ketika tulang kering kedua kakinya dihajar besi itu Tubuhnya terlipat ke depan lalu jatuh tersungkur babak belur Tsuki dan Tayo tertawa tergelak Keduanya melangkah senaknya menuju pintu Di situ pendekar 212 sudah menunggu sambil senyum-senyum menyaksikan apa yang telah dilakukan Kedua manusia bonsai itu terhadap si pemilik rumah makan Sogun penguasa tunggal di Jepang pada masa itu berkedudukan di Kyoto Di beberapa kota besar dia memiliki istana, diantaranya yang terdapat binara Sekitar 9 tahun silam, Yasuaki Kiyuchi diberi kedudukan tinggi oleh Sogun Sejak itu dia meninggalkan Otsu, pindah ke Nara Gapo, kepala prajuritnya yang setia dan telah mengabdi sekian lama Ikut pindah dan diangkat menjadi salah seorang pejabat tinggi di Nara Malam itu Gapo datang ke tempat kediaman Yasuaki Kiyuchi Chuan Kiyuchi, turut perhitunganku bulan ini Tepat sekitar 17 tahun silam saya membawa 2 orok jamada dan yukawa itu ke pegunungan si koku Sesuai pesan kita pada Nenek Neko, 2 anak itu akan dilepas guna menjalankan tugas Perhitunganmu tidak berbeda dengan Kugapo, kata Yasuaki Kiyuchi sambil mengusap metu kirinya yang pacat Setelah kau mendapat kedudukan sangat tinggi bahkan berkuasa penuh di Nara ini Apakah rencana tempoh hari akan tetap dijalankan Tuan Kiyuchi tentu saja Ada apa dalam otakmu Gapo? Sesudah kau sekarang jadi pejabat tinggi di sini, kau melupakan rencana itu begitu saja? Sudah merasa puas rupanya maafkan saya Tuan Yasuaki Bukan begitu maksud saya, aku tidak suka mendengar kau mendua hati Gapo Ingat itu baik-baik Dulu di Otsu aku jadi orang penting Sekarang di Nara ini aku jadi orang besar dan berkuasa penuh Kau tetap jadi tangan kananku Tapi tujuan dan cita-cita hidupku bukan cuma sampai di sini Apa yang ku dapat sekarang hanya sebagai batu loncatan kekedudukan yang lebih tinggi Jauh lebih tinggi Aku ingin menjadi penguasa tunggal di Nihon ini Beberapa pejabat tinggi di Kyoto sudah kurembuki Mereka hanya menunggu kapan aku menjalankan rencana Dan kalau dua anak itu muncul berarti apa yang aku inginkan sudah di depan mati saya tetap mengabdi padamu sampai kapanpun juga Kata Gapo pula Di luar ada orang mengetuk pintu Gapo cepat berdiri Begitu pintu dibuka, kelihatan seorang pemuda berkepala gundul, bermuka jerawatan Dia bukan lain adalah pemuda yang pagi tadi kena dikerjai oleh Suki dan Taiyo di Otsu Si gundul ini membungkuk tiga kali di depan Gapo Gapo bicara sebentar dengan pemuda gundul itu lalu memberitahu pada Yasuwa Kikiuchi Si botak Takuchi, salah seorang matematu kita di Otsu datang untuk melaporkan sesuatu yang penting Suruh dia menghadapku kata Yasuwa Kikiuchi Takuchi segera diperintahkan masuk Setelah menjurah berulang kali, Takuchi lalu bersimpuh di hadapan Yasuwa Kikiuchi Saya membawa kabar penting, kata si gundul ini Lalu dia menceritakan kemunculan dua manusia bonsai di Otsu Satu lelaki satunya perempuan Juga diceritakannya apa yang terjadi di kandang babi milikku kuno Yasuwa Kikiuchi berpaling pada Gapo Mereka akhirnya muncul Gapo Rencana kita bakal menjadi kenyataan Lalu dia bertanya pada metu-metu berkepala gundul itu Ada lagi yang hendak kau terangkan Takuchi mengangguk Dua manusia bonsai itu punya seorang kawan Seorang pemuda asing berambut gondrong Agaknya dia bukan orang sembarangan Ada dugaan keras dia memiliki kepandayan tinggi dan aneh-aneh Yasuwa Kikiuchi bangkit dari duduknya Gapo, kau pernah tahu atau dengar tentang orang asing itu Memang saya pernah mendengar Cuan Kikiuchi Beberapa waktu lalu dia membuat beberapa kali kegegeran di Kyoto Dia bersahabat dengan murid-murid seorang tokoh silat di Gunung Fuji Juga mempunyai hubungan baik dengan orang-orang perguruan Amrarudo Pimpinan Sigromo Mochi Bersahabat dengan nenek sakti bernama Teruko Tunggu memotong Yasuwa Kikiuchi Apa bukan dia pemuda asing yang mendapat julukan pendekar Gunung Fuji itu Saya yakin memang dia Cuan Kikiuchi Jawab Gapo Yasuwa Kikiuchi menggigit bibirnya Selama dia tidak tahu rencana kita Kita akan aman Tetapi sekali dia tahu Tak mungkin dia tahu Si nenek-neko mana berani berbuat macam-macam Kecuali kalau dia tidak mau lagi melihat kekasihnya yang kita sekap di pertambangan tempat kerja paksa di utara kita keluarkan dari sana hidup-hidup Yasuwa Kikiuchi tertawa Aku memang tidak punya rencana untuk mengeluarkan si Kero dari sana Semua yang ku katakan pada nenek itu bohong belaka Sekadar untuk mencinakan dirinya Yasuwa Kikiuchi hentikan ucapannya Dia sadar telah terlalu banyak bicara di depan takuchi Kau bekerja bagus Kau boleh pergi Beberapa hari di muka seseorang akan mengantarkan hadiah padamu Terima kasih Cuan Kikiuchi Saya mohon diri Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan Mungkin tidak ada gunanya Saya pergi saja sekarang Tunggu dulu Apa yang hendak kau katakan takuchi Tanya Yasuwa Kikiuchi Sewaktu menghajar pedagang babi di Otsu itu Saya dengar dua manusia bonsai menanyakan Cuan Gapo Mereka ingin tahu di mana Cuan Gapo bisa ditemui Para Yasuwa Kikiuchi dan Gapo konten berubah Tukang babi itu memberitahu takuchi mengangguk Nyawanya terancam Kukuno akhirnya memberitahu Kalau Cuan Gapo sekarang berada di Nara Jadi pejabat penting Sogun Kurang ajar si Kukuno itu Akan ku jagal batang lehernya Kata Gapo marah sambil mengepalkan kedua tinjunya Dia memberi isyarat pada takuchi Agar segera meninggalkan tempat itu Begitu takuchi berlalu Yasuwa Kikiuchi berkata Dari siapa manusia-manusia bonsai itu Aku tahu namamu hanya satu orang Yang saya curigai Cuan Kikiuchi Si nenekmu Kak Kucing Neko Berarti dua manusia bonsai itu juga sudah tahu rencana kita Kalau tidak, mengapa mereka mencarimu? Padahal tugas yang aku perintahkan pada si nenekmu Kak Kucing itu lain Gapo terdiam Akhirnya terdengar dia berkata dengan suara bergetar Saya khawatir jangan-jangan mereka memang sudah tahu Kalau begitu izinkan saya pulang dulu Saya harus mempersiapkan sesuatu untuk mencegah hal-hal yang tidak diingini Yasuwa Kikiuchi mengangguk Sebelum kau pergi, atur penjagaan di tempat ini Lipat gandakan kekuatan para pengawal Akan saya lakukan Cuan Kikiuchi Jawab Gapo lalu membungkuk dalam-dalam Hutan kecil di tepi jalan yang menghubungkan Nara di selatan dan Otsu di utara berada dalam keadaan gelap gulita Namun di suatu tempat tersembunyi terlihat ada nyala api Ternyata itu adalah api unggun kecil Di sekeliling api duduk tiga sosok tubuh Mereka bukan lain dua sosok bonsai Suki dan Taiyo bersama pendekar 212 Wiro Sableng Di tangan kiri Taiyo saat itu ada secari kertas yang sudah sangat lusuh Di atas tertera panjang tulisan kanji Ani, kau bisa membaca tulisan kanji Tanya Waiyo pada Wiro Pendekar 212 geleng kepala Kertas ini seumur-umur kami, kata Suki Di sini tertulis pesan-pesan yang harus dilakukan oleh guru kami Nenek Neko Siapa pemberi tugas tidak tertera Tapi menurut guru adalah Yasuwa Kikiwuchi Saudara Songgun di Kyoto Wiro mulai tertarik penuturan sahabat cebolnya itu Dia menggeser duduk dekat Taiyo Surat ini dibawa oleh orang bernama Gapo Apa saja tugas guru kalian dalam kertas itu Tanya Wiro kepada Taiyo Pertama, Sensei harus mengikat tangan kami dengan rantai karatan ini Lalu guru kami harus merawat hingga 17 tahun Lalu guru wajib mendidik kami dalam kepandayan silat dan ilmu kesaktian Pada hari kami dibebaskan Kami harus pergi ke Kyoto untuk membunuh Sogun Sogun hanya bisa dibunuh dengan rantai hitam yang mengikat tanganku dan tangan Tsuki Setelah itu kami harus pergi ke danau di tepi desa Biwa Desa itu bernama Hikone Di sana kami harus membunuh satu keluarga bernama Yukawa Selesai? Hanya itu Tanya Wiro ketika Taiyo berhenti membaca tulisan di atas kertas lusuh itu Taiyo mengangguk Itu tugas yang harus dikerjakan guru dan diturunkan kepada kami Tapi guru meminta kami melupakan segala kentut busuk yang tertera dalam kertas ini Sebagai gantinya, ia meminta kami mencari orang yang bernama Gapo Sebab dia satu-satunya pembuka jalan siapa sebenarnya kami ini Waktu itu kedudukannya adalah sebagai kepala prajurit Sogun Yang bertugas di bawah pemerintah Yasuaki Kiyuchi Guru juga menugaskan kami mencari seorang bernama Sikero Yang kabarnya disekap Yasuaki di suatu tempat dan baru dilepas 17 tahun kemudian Saat kami meninggalkan pegunungan Sikuko Tugas dari Yasuaki Kiyuchi berlainan dengan tugas dari guru kalian Kalau Gapo orangnya Yasuaki Kiyuchi berarti dia juga tahu asal-usul kalian Tapi aku tidak mengerti mengapa kalian harus membunuh sekeluarga Yukawa di Hikone Ujar Wiro Dia menatap langit hitam di atasnya Tidak juga berhasil memecah TKT Ki Jika saja kakek segala tahu ada di tempat ini Pasti dia bisa menolong kita, kata Wiro Siapa pula orang itu, tanya Tsuki Seorang tua berumur lebih dari 80 tahun Matanya buta tapi lebih tajam penglihatannya dari kita ini Dia pandai meramah dan melihat yang bakal terjadi Sayang dia tidak di sini, kata Wiro Tiba-tiba terdengar suara gemeletak roda kereta ditimpali deru kaki kuda Kedua cebol itu cepat menginjak-injak perapian Begitu api padam, tempat menjadi gelap Ketiganya meninggalkan hutan berlari menuju jalan kecil Aku harap yang lewat ini dia, bisik Tayo Ingat Tsuki, orang ini harus kita dapat hidup-hidup Jika sampai mati, kita akan kehilangan jejak diri kita Atau kita akan berhadapan dengan Yasua Kikiwuchi Suara kereta kuda semakin cepat Dua manusia bonsai berpaling kepada Wiro Ani Wiro, kau sudah siap tanya Tsuki Pendekar 212 menganggukan kepala sambil acungkan seutas tali Ujung tali itu dikaitkan dengan ujung pohon yang sudah dipotong lalu ditegakkan dan ditancapkan di ujung sungai Batang pohon besar jatuh Kuda paling depan meringkik Kedua binatang itu langsung tersungkur begitulah laki penunggangnya jatuh Tidak ampun lagi keretanya terbalik Tiga dari empat pengawal yang berada di belakang tak sempat lagi menghindar dan menabrak bagian belakang kereta Suwan gapo keluar dari kereta Ada komplotan rampok menyerang kita Salah seorang pengawal berteriak sambil melompat dari kuda dan membuka pintu kereta Seorang bertubuh besar dan gempal keluar dari kereta dengan susah payah Begitu menginjakan tanah mulutnya langsung mengumpatkan kata kutukan serapah Bangsa terendah dari mana yang berani merampok kita Tangan kanan gapo bergerak dan wut golok besarnya berkelebat Saat itu dua sosok berkelebat ke udara Lalu menukik ke arah gapo Seseorang berteriak memberi peringatan Pengawal yang tadi terpental kini melindungi majikannya sambil menyebatkan pedangnya ke atas Moong-moong terang Terang dua pedang di tangan pengawal itu patah dan mental Lalu terdengar jeritan kedua Ternyata Tsuki dan Tayo telah mempergunakan jari tangannya yang panjang untuk meremas kedua muka pengawal itu Gapo berteriak marah Bersama dua pengawal, dia hendak menyerang Tsuki dan Tayo Tapi justru saat itu keluar suara suitan keras Tiba-tiba ada puluhan obor mendekat Lalu jaring raksasa tidak kelihatan seolah jatuh dari langit Tsuki Tayo Awas teriak pendekar 212 Tangan kanannya dilibaskan untuk melepas pukulan sakti benteng topan melanda samudera Tapi terlambat Ketika pukulan sampai, jaring sudah menjerat manusia bonsai Akibatnya, dalam keadaan terjerat, ia juga harus menerima pukulan sakti wiro Selaka aku menyerang mereka, seru wiro dalam hati Dua manusia bonsai terguling dalam jeratan jaring tapi keduanya dapat bangkit seperti tidak terjadi apa-apa Brad Brad mereka pergunakan kuku untuk melepas jaring yang melilih tubuhnya Pukulan pendekar 212 tidak berbekas, murid sentuh gendeng itu heran Saat itu sambil tertawa bergelak, Gapo melompat ke depan jaring Tangannya melempar bola kecil Des terdengar leptupan halus disusul dengan menggebubunya asap hijau Tsuki dan Tayo hilang di bungkus asap Yang terdengar hanya suara mereka batuk-batuk Kurang ajar, teriak wiro Dia berkelebat ke arah Gapo tapi parasnya jadi berubah Di sekelilingnya saat itu ada sekitar selusin manusia berseragam perwira bala tentara sogun mengurungnya Enam dari mereka memidikan panah beracun Enam lagi menodong dengan ujung samurai berkilat Tak ada kemungkinan untuk meloloskan diri atau melawan Sial dan kalan maki wiro Dia angkat tangan kanannya hendak menggaruk kepala Tapi dua buah ujung samurai segera menekan bahunya Murid sento gendeng meringis kesakitan Dua liang luka mengucurkan darah membasai baju putihnya Lalu sebuah rantai besi dililitkan ke tubuhnya Membuat pendekar 212 benar-benar tidak bisa berkutik lagi Ketika Tsuki dan Tayo sadar dari pengaruh asap hijau bola beracun yang dilemparkan Gapo Mereka dapatkan diri tergeletak di sebuah ruangan yang lantai serta dinding dan atapnya terbuat dari batu Bersama mereka ada 6 orang perwira berseragam pasukan Sogun Di situ juga ada Gapo Manusia yang kini mereka anggap sebagai musuh besar pemegang kunci rahasia kehidupan mereka SSSTT, berbisik Tsuki Kalau mereka mengurung kita di sini apa mereka sangka kita tidak bisa berjibaku membunuh mereka semua Aku juga sudah berpikir begitu, sahut Tayo Tapi lihat di depan sana Sahabat kita terancam keselamatannya dua manusia bonsai itu bangkit berdiri Tsuki usap-usap matanya yang masih terasa perih Paras gadis bonsai ini jadi berubah dan sekujur tubuhnya terasa tegang Di hadapan mereka ada sebaris jeruji besi sebesar betis manusia Di belakang jeruji besi itu ada sebuah ruangan di mana pendekar 212 wirosableng berada dalam keadaan terikat kedua tangannya dan dikerek hingga sepasang kakinya terjengkat ke atas Di atas kepalanya ada dua buah busur lengkap dengan anak panah beracun siap lepas Tali-tali busur dua buah panah itu tertahan oleh sebuah cantelan besi Jika wiro bergerak sedikit saja atau merubah kedudukan kakinya maka cantelan yang menahan tali busur akan lepas Anak panah pertama akan melesat menghantam batok kepalanya sendiri Anak panah kedua yang akan lepas dalam waktu bersamaan akan melesat menghantam dada seorang perempuan tepat pada jantungnya yang terikat pada sebuah tiang besi sejarak enam langkah dari hadapan wiro Wiro tidak dapat melihat paras perempuan itu karena rambutnya yang panjang hitam terjurai ke depan menutupi wajahnya Perempuan ini mengenakan pakaian warna biru Bagian atas bajunya robek besar hingga dadanya tersintap lebar Manusia bernama Gapo tiba-tiba Tsuki berteriak Aku bersumpah membunuhmu dan semua orang yang ada di sini jika sahabatku itu menemui ajal karena perbuatanmu ini Gapo tertawa bergelak Kau mengkhawatirkan keselamatan kawanmu Bagaimana dengan calon korban yang perempuan kami tidak mengenal siapa dia Tapi jika kau melibatkan orang lain untuk tujuan busukmu, aku akan mencincang mayatmu sampai lumat yang menjawab adalah tayo Gapo terus mengumbar tawa Perempuan itu seorang yang sangat berarti bagi sahabatmu si pemuda asing Jika kalian ingin mereka selamat, hanya ada satu jalan Kalian harus melakukan sesuatu seperti yang sudah dipesankan dan ditugaskan pada guru kalian si nenekmu kakucing Kalian punya waktu terbatas Sampai berapa lama pemuda asing itu sanggup bertahan berjingkat terus Sekali dia menjejakan tumitnya rata dengan lantai, cantelan besi akan lepas dan dua anak panah akan merenggut nyawa mereka Tsuki dan tayo berteriak-teriak mencaci maki Gapo habis-habisan Gapo yang kini menjadi pejabat penting binara itu kelihatannya seperti tidak acuh Tapi tiba-tiba kedua tangannya bergerak menghantam Tsuki dan tayo terpakik Tubuh keduanya terbanting ke dinding batu akibat jotosan kiri kanan Gapo yang mendarat telak di wajah mereka Tapi seperti tidak merasakan sakit Tsuki dan tayo melompat lalu menyerang ke arah Gapo sambil keluarkan suara mengeong keras Lima orang perwira songgun berkeluat menghadang dengan samurai di tangan Salah seorang dari mereka mengancam Berani kalian bergerak sedikit saja, sebuah alat rahasia akan membetot lepas cantelan penahan tali busur Dua orang di ruangan sana akan menemui ajal dalam sekejapan mata Ayo silahkan berbuat konyol bangsa Tna Kitsuki Keparat busuk teriak tayo Dua manusia bonsai itu tak bisa berbuat apa-apa selain memandang ke arah Wiro dengan penuh tegang Ani Wiro seru Tsuki Maafkan kami tak dapat menolongmu Tapi kami bersumpah untuk membunuh habis semua manusia setan di ruangan ini Pendekar 212 Wiro Sableng hanya bisa berdiam diri dan tarik nafas dalam Kalau saja ada yang bisa menotok kedua kakinya, sampai kiamat pun dia sanggup berjingkat Paling lama aku bisa bertahan Sabtu setengah hari membatin Wiro Sialan Selangkangan dan punggungku terasa gatal Bagaimana aku bisa menggaru? Kalau sampai tubuh dan kakiku bergerak, tamat riwayatku Wiro memandang ke depan ke arah perempuan yang juga terancam keselamatannya Aku merasa seperti mengenali walau tidak melihatnya Jangan-jangan Ya Tuhan Ku harap jangan dia yang ada di tiang itu dengan sebuah halat Gapo menaikan dua buah jeroji besi lalu masuk ke ruangan di mana Wiro berada Pemuda asing bergelar pendekar Gunung Fuji Nama besarmu tak lama lagi akan terkubur di bumi nihon Sayang jauh-jauh datang kau cuma mengantar nyawa Itu akibatlahmu yang terlalu suka ikut campur urusan orang lain kau manusia paling sialan di dunia ini Gapo Jenis kadal penjilat yang mau melakukan apa saja demi jabatan Gapo ganda tertawa Dia melangkah ke hadapan tiang di mana perempuan berpakaian biru tegak terikat Seret dia cabut kelolok besar yang tersisip di pinggangnya Aku mau tahu apa kau masih bisa bicara besar dan keras setelah melihat siapa adanya perempuan ini Kata Gapo pula Lalu dengan ujung pedangnya disentakannya rambut panjang menjurai yang menutupi wajah perempuan itu Begitu parasnya tersingkap terkejutlah murid sento gendeng Akiko beso teriak Wiro Ya Tuhan, memang dia rupanya Wiro Ujar gadis berpakaian biru tersendat Mukanya pucat walau dia berusaha berlaku setenang mungkin Gapo tertawa bergelak Bagus Jadi kalian sudah saling kenal satu sama lain Ha, ha, ha Kenapa kau libatkan gadis yang tidak punya salah apa-apa itu tanya Wiro Dia berusaha menekan hawa amarah yang menggelegak dalam tubuhnya Gapo menyeringai Goloknya disarungkan kembali Mengenai gadis bernama Akiko Beso ini dapat diikuti kisahnya dalam dua serial Wiro Sableng Yang berjudul Pendekar Gunung Fuji dan Ninja Merah Saat itu pintu ruangan terbuka Seorang lelaki berpakaian sangat mewah masuk sambil berkipas-kipas Di belakangnya ada beberapa orang pengawal berseragam kimono merah Orang ini hanya memiliki satu mata Mata kirinya yang agaknya cacat Disembunyikan di balik sehelai kulit tipis warna hitam Gapo dan semua perwira sogun yang ada di ruangan itu segera membungkuk dalam-dalam Wiro maupun dua manusia bonsai sama bertanya-tanya dalam hati siapa gerangan orang yang baru datang ini Mereka tidak menunggu lama Jawaban segera didapat dari ucapan Gapo Chuan Yasuaki Kiyuchi Saya telah mengatur semua sesuai dengan petunjuk yang mulia Yasuaki Kiyuchi Desis Tsuki sambil menyentakkan tangan kirinya sedikit memberi tanda pada tayo Jadi ini manusianya yang jadi pangkal bahala kesengsaraan kita Yasuaki Kiyuchi angguk-anggukan kepala Sikapnya pongah Dia menyeruak di antara jeruji besi yang tadinya dinaikan ke atas oleh Gapo Lalu masuk ke ruangan di mana Wiro dan Akiko Besho berada Jadi ini manusia yang bergelar pendekar gunung Fuji itu Kepalamu berharga ratusan cil lemas jika dapatku serahkan pada kelompok tokoh-tokoh silat kelolongan hitam di Jepang ini Keuntunganku berlipat ganda Kau bisa kumanfaatkan lebih dulu, lalu mendapatkan imbalan besar itu Ha, ha, ha pejabat busuk Di mataku kau tak lebih dari seorang pelacur laki-laki Manusia kadal comberan tubuh Yasuaki Kiyuchi tersentak Metu kanannya mendelik besar mendengar kata-kata Wiro itu Dia mengulurkan tangannya meminta golok pada Gapo Begitu golok dipegang, ujungnya ditempelkan ke pipi pendekar 212 Aku kagum akan keberanianmu Aku mau lihat apakah kau cukup kuat untuk tidak menjerit lalu dengan ujung golok itu Yasuaki Kiyuchi menggores pipi kanan Wiro Pendekar 212 mengeringit kesakitan Darah mengucur ke pipi dan berhenti di sudut bibirnya Yasuaki hendak menggores sekali lagi Tapi Gapo buru-buru mendekati dan berbisik Jangan terlalu keras Kalau tubuhnya bergerak karena kesakitan Dia dan gadis itu akan menemui ajal Berarti kita akan kehilangan Sandra sebelum rencana berhasil Perlahan-lahan Yasuaki Kiyuchi turunkan tangannya yang memegang golok Kau betul, katanya Kita tak perlu cepat-cepat membunuhnya Golok diserahkannya pada Gapo kembali Lalu dia berpaling ke arah Akiko Besho yang terikat di tiang Hem, dalam keadaan seperti ini pun dia tetap cantik Aku benar-benar dibuat gila Yasuaki Kiyuchi lalu melangkah ke hadapan gadis itu dan berkata Nona Besho, permintaanku tempoh hari masih berlaku Aku bersedia memberi pengampunan bagimu jika kau mau ku jadikan salah satu gundiku Manusia iblis budak nafsu semprot Akiko Besho Di Nara ini ada seribu pelacur Kau boleh mengambil semuanya menjadi gundikmu Yasuaki Kiyuchi tertawa lebar Tangan kirinya tiba-tiba meluncur ke dada gadis itu Meremas liar kian kemari Jahana merendah maki Akiko lalu diludahinya muka lelaki itu Yasuaki Kiyuchi mundur dua langkah Matanya yang cuma satu memandang membelalak pada si gadis Semua orang mengira penguasa kota Nara itu akan menjadi marah dan menghajar si gadis habis-habisan Ternyata tidak Ia usap ludah yang menempel di mukanya dengan tangan kiri Lalu dijilatnya tangannya Hah, ludahmu pun terasa nikmat, katanya Tiba-tiba dia melompat, merangkul tubuh Akiko Besho Mengecuk muka, bibir dan leher gadis itu penuh nafsu Manusia Jahanam Keparat busuk setelah puas menciumi gadis itu Yasuaki Kiyuchi kembali ke ruangan di balik jeruji besi Dengan alat rahasianya, Gapo menurunkan dua buah jeruji besi kembali Yasuaki Kiyuchi keluarkan kipasnya Setelah berkipas-kipas sebentar, dia berkata pada Tsuki dan Tayo Dua manusia cebol Dengar baik-baik setiap ucapanku Melalui gurumu si nenekmu kakucing aku memberi tugas agar kalian berdua membunuh Sogun di Kyoto dengan besi hitam yang mengikat lengan kalian satu sama lain Itu satu-satunya senjata yang sanggup membunuh Sogun Kalian tidak punya waktu banyak Kawan kalian pemuda asing itu ku rasa hanya sanggup bertahan satu setengah hari Mungkin dua hari Jika dalam dua hari kalian tidak kembali ke sini membawa kepala Sogun Berarti pemuda itu dan juga gadis itu akan menemui ajalnya Kalian berdua bertanggung jawab atas nyawa mereka Mereka akan aku lepaskan jika kepala Sogun Kalian serahkan padaku enak saja kau ngomong teriak Tsuki Kenapa kau ingin membunuh Sogun betul Padahal kau masih saudara sepupunya Dia juga yang memberi kedudukan tinggi padamu di nara ini menimpali Tayo Mengapa heran kawan-kawan tiba-tiba Wiro berseru Manusia jelek itu ingin jadi Sogun Tega membunuh saudaranya sendiri Manusia tidak tahu diri Mana ada Sogun matanya picat Ha 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 hu 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 Moong Tayo tertawa bergelak Hik 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 Moong ikut tertawa Tsuki Setan alas rutuk Jaswa Kiki Uchi Gapo, lepaskan dua manusia Kata sialan itu Kalian berdua harus kembali ke sini membawa kepala Sogun Paling tidak lusa pagi Dan ingat, aku benar-benar melepaskan dua sahabatmu itu Kalau kau juga sudah membunuh suami istri Yukawa di desa Hikone Mengapa? Mengapa kami harus membunuh mereka? Kenal pun tidak ujar Tsuki Nanti kalian tahu sendiri apa jawabnya ujar Yaswa Kiki Uchi Lalu tinggalkan tempat itu diikuti para pengawalnya Ketika Gapo melangkah untuk mengantar Pendekar 212 berkata Gapo, kau telah merampas senjata mustikaku Kalau kau tidak mengembalikannya atau mengembalikannya dalam keadaan rusak Kau tahu sendiri akibatnya Gapo menyahut dengan dengusan keras dari hidungnya Sewaktu sampai di pintu luar, Yaswa Kiki Uchi berbalik dan bertanya pada Gapo Senjata mustika apa yang disebut-sebut pemuda asing itu tadi dalam hatinya Gapo merutuk Kalau pemuda sialan tadi tidak berkata apa-apa Pasti Yaswa Kiki Uchi tidak mengetahui perihal senjata mustika itu Sialan Mungkin belum jodohku mendapatkannya dari balik pakaiannya Gapo keluarkan sebuah benda Metus semua orang yang ada di situ menjadi kesiluan oleh sinar yang keluar dari benda yang dipegang Orang kepercayaan Yaswa Kiki Uchi itu Kapak bermata 2 seru Yaswa Kiki dengan metz mendelik hampir tak percaya Ini senjata mustika luar biasa Senjata ini dulu yang pernah dicuri oleh satu kelompok ninja hingga menimbulkan kegegeran di seantara negeri Gila Kini senjata itu ada di hadapanku Senjata ini jauh lebih hebat dari rantai hitam yang mampu membunuh Sogun itu Lalu Yaswa Kiki Uchi bertanya pada Gapo Kalau sekiranya pemuda itu tadi tidak menyebut-nyebut benda ini di hadapanku Apakah kau akan menyerahkannya dengan sukarela paras Gapo berubah merah? Tapi dia bisa berkilah Saya sengaja tidak memberitahu yang mulia waktu di ruangan itu Karena kalau terjadi apa-apa, pemiliknya hanya tahu saya dan tidak akan mengganggu yang mulia Yaswa Kiki Uchi tersenyum Kau memang cerdik Gapo Aku menghargai kecerdikanmu itu terima kasih yang mulia Ujar Gapo seraya membungkuk dalam-dalam Hebat Rezeki besar tak terduga seru Yaswa Kiki Uchi gembira sekali Cepat-cepat senjata yang bukan lain adalah kapak maut Nagageni 212 milik Wirosa Bleng itu diambilnya Suki dan Tayo memperhitungkan Dengan lari cepat mereka menghabiskan sehari semalam untuk bisa sampai ke Kyoto Tapi keduanya ragu Apakah mungkin waktu yang tersisa bisa untuk membunuh Sogun Suki, aku merasa waswas Memasuki kediaman Sogun saja bukan pekerjaan mudah Bagaimana kita bisa membunuh walau kita punya senjata yang katanya bisa membunuhnya Apalagi badan kita cebol, pasti menarik perhatian orang Agaknya kita tidak bisa menolong sahabat kita dan gadis itu Kasihan diamlah Tayo jangan nyerocos terus Aku berlari sambil berpikir Harus ada satu care untuk menyelesaikan kasus ini Sogun katanya berkuasa dengan care sewenang-wenang Tapi siapapun orangnya, kita tidak punya hak untuk membunuhnya Para pendekar samurai di Kyoto paling tidak ada seratus orang Kita jangan terpengaruh oleh keadaan yang diciptakan oleh manusia jahat Yasuaki dan cecumutnya si Gato itu Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Tayo Tunggulah, aku pasti dapat akal, Tayo Aku dapat teriak Suki Katakan padaku ingat pelajaran dari Sensei Jika kita lemah dan lawan jauh lebih kuat Jangan hadapi dengan kekerasan Pergunakan akal, rangkul mereka dan jadikan teman sampai ada kesempatan untuk memukul itu ilmu filsafat Suki Dalam kenyataan pasti lain lagi, ujar Tayo Gadis cebol itu menggeleng Kita lihat saja nanti Kau masih menyimpan kertas butut yang diberikan gapo itu Tayo mengangguk Kalau begitu percepat larimu Tayo kata Suki Segun penguasa negeri benar-benar meledak amarahnya ketika seorang perwira penghubung memberitahu ada sepasang cebol ingin menemuinya Sepasang cebol ingin menemuiku, mereka gila Dan kah sebagai perwira lebih gila lagi Plaak satu tamparan keras membuat perwira itu terpelanting dan mulutnya mengeluarkan darah segar Saya minta maaf yang mulia Kata perwira itu sambil merabat pipinya yang berdarah Mengembung bengkak Saya mana berani jika tidak menyangkut keselamatan dan nyawa yang mulia Sepasang cebol itu mengatakan ada yang hendak membunuh yang mulia Semula saya juga menganggap sepasang manusia bonsai itu juga tidak waras Saya melarang, empat hulu balang mengeperuknya Eh, keempat pengawal tingkat tinggi itu roboh dalam sekali gebrak saja Untung keempatnya tidak dibunuh mendengar penjelasan perwiranya Sogun yang berparas tinggi, berkumis dan berjanggup putih itu berubah total Maka dia pun berkata Perwira bawa masuk kedua bonsai itu dan siapkan selusin pengawal untuk mengikutinya Aku akan menerimanya di ruang kaca, ujar Sogun Sehabis itu Sogun segera masuk ke ruangan yang dibelah dua oleh dinding kaca Keanehan dinding ini, meski ada pembatas, kedua orang yang terpisah masih bisa saling melihat dan mendengar Dan lagi, tidak mempan senjata tajam Seusai mengantar kedua bonsai, selusin pengawal itu langsung membungkuk dan meninggalkan Sogun yang sudah berada di ruang kaca Dalam ruang kaca, Sogun menatap tajam ke arah Tayo dan Tsuki yang tangan kanan dan kiri mereka terikat oleh seuntai rantai karatan Rantai itu, kata Sogun dalam hati dengan nada bergebar Bagaimana bisa berada dan mengikat mereka? Agaknya mereka tidak membual ada yang berusaha membunuhku Hanya rantai itu yang sanggup mencabut nyawaku dua manusia rantai, kalian berani-beraninya menemui ku sampai merobohkan empat perwiraku Kau memberitahu pengawal penghubung ada yang hendak membunuhku Tayo membungkuk benar yang mulia Sogun bagaimana aku mempercayai kalian? Kalian tidak saja cacat otak, tapi juga cacat jasmani Kalian ku rasa tidak waras kami tidak berani membantah keadaan kami, ujar Tayo Kami datang memberitahu pemimpin negeri kami bahwa nyawanya terancam Dia hendak dibunuh orang kalian tahu siapa pembunuhku Kedua manusia cebol mengangguk Kami berdua yang mulia mendengar jawaban itu Dua belas pengawal Sogun langsung bergerak berusaha menyergap Tayo dan Tsuki Tapi gerakan mereka berhenti saat melihat Sogun memberi isyarat Manusia cebol, apa permusuhanmu denganku hingga kalian ingin membunuh Tidak ada yang mulia Kami melaksanakan perintah seseorang yang tertulis dalam pesan guru kami 17 tahun lalu Siapa yang menyuruh kalian membunuhku tanya Sogun bergegas Yang mulia pasti tahu Dia ada hubungan darah dengan yang mulia Namanya Yasuaki Kiyuchi, orang yang mulia beri jabatan tinggi di narat kurang ajar Aku tidak percaya dengan keterangan kalian Ingat, aku bisa memerintahkan kepala kalian di Cincang Sekarang juga Tayo mengeluarkan secari kertas lusuh berisi pesan-pesan yang ditulis Yasuaki Kiyuchi dalam huruf kanji Dan dibawa oleh Gapo kemudian dibawa kepada guru mereka si nenekmu Kakuching Neko Lalu Tsuki menceritakan asal-usul mereka sesuai dengan yang mereka dengar dari guru mereka Tidak lupa menceritakan yang terjadi di narat saat ini Kalau kami tidak membawa kepala yang mulia dan menunjukkan kepada Yasuaki dan Gapo Paling lambat besok pagi, sahabat saya orang asing itu dan gadis Aki Kiyo Besho akan menemui ajal Sogun terdiam lama Sulit mempercayai kedua manusia Kate ini Tapi rantai besi ini bukti keras bahwa mereka tidak berdusta Selama 17 tahun mereka tidak bisa melepaskan diri dari ikatan rantai Karena lama Sogun berdiam diri tidak bicara, maka seorang pengawal kemudian angkat bicara Yang mulia, apakah kami diizinkan meringkus dan menjagal kedua manusia cebol ini Sekarang juga jawaban yang keluar dari mulut Sogun mengherankan semua orang yang hadir Salah seorang dari kalian lekas cari orang yang ahli membuat topeng kulit Aki Kiyo Besho Semakin tegang dan cemas luar biasa ketika melihat tubuh Wiro mulai bergetar Wiro, kuatkan dirimu Bertahanlah Kau dan aku tak mau mati konyol di tempat selaka ini teriak si gadis Murid sento gendeng memandang seperti sudah putus harapan Suaranya terdengar perlahan Rasanya aku tak sanggup lagi Aki Kiyo Mungkin sudah takdir kita berdua menemui ajal di tempat ini Tubuh Seng Pendekar kembali bergetar Kedua kakinya sudah tidak terasa kaki lagi Hilang rasa dan beberapa kali tumitnya hampir bergerak jatuh ke bawah Sekujur badannya basah oleh keringat Tidak Jangan putus asa Bertahanlah Wiro Kau pasti bisa Teman-temanmu itu pasti datang mereka tidak ingin membunuh Sogun Kau tahu barisan pengawal Sogun berlapis-lapis Di istananya banyak peralatan rahasia Suki dan Tai Ngo saat ini pasti sudah menemui ajal Aku tidak mau berpikir seperti itu Tidak teriak Aki Kho kembali Lalu Wiro melihat ada air mati menetes jatuh membasai pipi gadis itu Kau menangis Aki Kho Aku menangis bukan karena takut menghadapi kematian Jawab Aki Kho Besho Aku mungkin bisa puas menghadapi ajal mati bersamamu Walau aku akan merasa lebih bahagia kalau bisa hidup lebih lama di dekatmu Mungkin ini cuma sebuah mimpi yang tidak akan terlaksana sampai saat kematian datang Lagipula aku tak pantas berkata begitu Karena aku ingat Yori Gadis itu mencintaimu Mengenai siapa adanya gadis bernama Yori Harap baka serial Wiro Sableng berjudul Ninja Merah Wiro hanya bisa menelan ludah mendengar semua ucapan Aki Kho Besho itu Tiba-tiba pintu di belakang jeruji besi terbuka Sosok berpakaian mewah sambil berkipas-kipas masuk Dia bukan lain adalah Yasuaki Kiuci penguasa tertinggi di Nara Dengan matanya yang cuma satu Dia memandang ke arah Wiro lalu pada Aki Kho Besho Sesaat kemudian Gapo muncul di sampingnya Lalu menyusul beberapa orang perwira Sogun Pemuda asing Yasuaki tiba-tiba berkata Apa kau masih sanggup bertahan Wiro memutar kepalanya sedikit Memandang ke arah Yasuaki lalu meludah Keparat Berani kau menghina yang mulia teriak Gapo Yasuaki Kiuci sendiri cuma menyeringai buruk Dipegangnya bahu Gapo lalu berbisik Aku tetap mau meniduri gadis itu dulu sebelum dia menemui ajal Tapi Tuan Kiuci, aku sudah menyuruh orang untuk memanggil dua pelayan perempuan Gadis itu harus dimandikan dulu Diberi wangian dan pakaian bagus Didandani, di luar tiba-tiba ada suara orang berlari Lalu muncul seorang prajurit Yang mulia, dua orang cebol itu datang Mereka membawa sebuah kantong kain berlumuran darah Yasuaki Kiuci dan semua orang yang ada di situ menjadi kaget Dari luar berkelebat masuk dua sosok tubuh katai Ternyata memang Suki dan Tayo Di tangan kirinya Tayo memegang sebuah kantong kain basah oleh darah dan menebar bau amis Kami datang membawa kepala sobun kata Tayo Suki, Tayo, kalian berhasil seru Wiro Kau dan kawan bu akan selamatani Wiro Jarsuki Suasana jadi gempar Serta merta saja Yasuaki Kiuci diselubungi berbagai rasa Gembira, tidak percaya dan juga ngeri Aku mau lihat katanya Tumpahkan isi kantong itu ke lantai perintah Gapo Beberapa prajurit yang ada di situ bersurut mundur Tayo letakkan kantong berdarah di lantai Lalu dipegangnya bagian bawahnya dan ditunggingkan Sebuah benda yang menyimperatakan darah menggelinding di lantai Berhenti di depan kaki Yasuaki Kiuci Benda itu adalah potongan kepala manusia berambut, berkumis dan berjanggup putih Dari lehernya yang putus masih keluar darah Bau busuk menghampar di ruangan itu Yasuaki Kiuci keluarkan seruan tertahan Suon Kiuci, bisik Gapo Ini memang kepala Sogun matukanan Yasuaki Kiuci berputar ke arah rantai besi yang mengikat tangan Tsuki dan Tayo Dia melihat ada noda-noda darah pada rantai Mereka benar-benar menjagal Sogun dengan rantai itu Kami telah melakukan apa yang diminta Sekarang kalian harus melepaskan dua orang itu kata Tayo Yasuaki Kiuci dan Gapo saling pandang Lalu terdengar tawa bergelak keluar dari mulut Yasuaki Kiuci Aku dan para pengawal akan segera berangkat ke Kyoto sekarang juga Orang-orang kita di sana pasti sudah mengatur segala sesuatunya Bagaimana dengan manusia-manusia bonsai ini yang mulia tanya Gapo Mereka masih punya satu tugas Membunuh suami istri Yukawa di Hikone Jawab Yasuaki Kiuci lalu berpaling padat Tsuki dan Tayo Hikone cukup jauh di utara Pemuda asing itu tak mungkin bisa bertahan lebih lama ujar Tayo Itu urusan kalian jawab Kiuci senaknya Dari ruangan sebelah tiba-tiba terdengar teriakan pendekar 212 Tsuki Tayo manusia-manusia dajjal itu tak akan membiarkan kalian hidup Lekas larikan diri cari selamat Kami berdua di sini agaknya harus menerima takdir menemui kematian Akiko Besho tercekat dan membeliak besar mendengar teriakan Wiro itu Sedang Tsuki dan Tayo tampak bergerak-gerak enggorokan mereka Lalu keluar suara menggembor Kami tidak akan lari Ani Wiro Seru Tayo Kami memilih mati sama-sama di tempat ini Hik, hik, moong Enaknya mati sama-sama kata Tsuki lalu berjingkrak-jingkrak beberapa kali Dua manusia bonsai ini melangkah kehadapan Yasuaki Kiuci sambil putar-putar rantai besi yang mengikat tangan mereka Semua orang yang ada di situ sesaat jadi terkesiap ketika melihat bagaimana rantai karatan itu mengeluarkan sinar hitam engker mengcidikan Gapoh hunus golok besarnya Semua perwira yang ada di situ juga cabut samurai masing-masing Yasuaki Kiuci buang kipas di tangan kanannya Tangannya bergerak kebalik pakaian mewahnya Di lain kejap satu sinar putih menyilaukan menerangi ruangan itu Membuat redup cahaya angker hitam dari rantai besi itu Kapak maut naga geni 212 berada dalam genggaman Yasuaki Kiuci Sepasang manusia bonsai jadi tertegun Walau mereka merasa ngeri melihat senjata itu namun keduanya sudah bertekad sama-sama mati Tsuki dan Taiyo siap melompas sambil menghantamkan besi hitam berkarat Tapi pada saat itu pula dari luar melayang tiga sosok tubuh yang kemudian jatuh saling tindih di lantai Semua orang keluarkan seruan tertahan Yang bertumpukan di lantai adalah tiga perwira berpakaian seragam pasukan Sogun Mereka hancur terkoyak-koyak, tak bisa dikenali lagi Di saat yang sama terdengar suara kucing mengeong dua kali berturut-turut Lalu satu sosok berkelebat masuk Moong-moong biru serut Tsuki Merah teriak Taiyo Sensei pekik dua manusia boncel bersamaan Seorang nenek mengenakan mantel bulu beruang tegak di ruangan itu Dia bukan lain adalah si nenek muka kucing nenek Neko Orang yang telah memelihara Tsuki dan Taiyo selama 17 tahun Di pundaknya kiri kanan ada dua ekor kucing es berbulu putih Yang satu berkalung pita merah pada lehernya Satunya lagi berpita biru Nenek muka kucing bentak jaswa kiki uci keras Walau diam diam hatinya tergetar Tadinya aku akan mengirim orang untuk menangkapmu Kau telah menyalahi tugas yang aku berikan lewat Gapo Kau layak menerima hukuman nenek muka kucing menyeringai Aku bukan kacungmu, bukan juga budakmu Mana mungkin aku terus menerus harus patuh pada kekuasaanmu nenek keparat bentak Gapo Beraninya kau bicara kurang ajar pada yang mulia Yang mulia ujar si nenek lalu tertawa cekikikan Dua muridnya ikut tertawa Yaswa kiki uci, tadinya aku mengira kau adalah manusia paling bejat di dunia ini Ternyata lebih dari itu Kau iblis paling durjana di muka bumi nenek keparat Apakah kau lupa bahwa nyawa kekasihmu si kero ada di tanganku si nenek ganda tertawa Tadinya aku memang begitu mendambakan untuk dapat bersama lelaki itu sebelum ajal menjemput Tapi lama-lama aku merasa jengah sendiri Sudah tua bangka begini masih saja bercita-cita seperti seorang jaka dan seorang gadis Kau boleh membunuh si kero sampai seribu kali Hik, hik, hik jaihanam teriak jaswa kiki uci Eh kuliat kau memegang senjata luar biasa Itu pasti bukan milikmu Biru, merah Lekas kalian rampas senjata mustika itu moong-moong dua ekor kucing di bahu si nenek mengeong keras lalu melesat ke arah Yaswa kiki uci Penguasa tunggal di nara ini berusaha membebatkan kapak maut naga geni 212 ke arah kedua binatang itu Namun si merah dan si biru lebih dulu mencengek ram tangan kanan orang itu Yaswa kiki uci menjerit keras sewaktu tangannya habis koyak-koyak digegit dan dicakar dua ekor kucing Kapak maut naga geni 212 terlepas dari genggamannya Sebelum senjata itu menyentuh lantai, dua ekor kucing es bergerak cepat sekali menyambuti gagang senjata mustika dengan mulut mereka Di saat yang sama, Gapo ayunkan golok besarnya untuk membacok dua ekor kucing itu Namun dari samping, Suki dan Tayo tidak dilihatnya melompat ke atas Tau-tau rantai besi berkarat itu sudah menggelung leharnya Dua ekor kucing membawa kapak naga geni 212 ke arah si nenek muka kucing Perempuan tua ini membungkuk, cepat mengambil senjata itu Senjata luar biasa Kurasa tak ada duanya di dunia ini kata si nenek sambil sipitkan mata, tak tahan sinar menyilaukan Dia memandang ke depan ketika mendengar suara keraik Gapo dilihatnya tertegak melotot Lidahnya terjulur keluar Dari mulutnya keluar darah kental Huk, huk, moong ek, hik, moong, Suki dan Tayo lepaskan jeratan rantai besi Tubuh tanpa nyawa Gapo langsung roboh tergeletak di lantai Lima perwira tinggi Sogun yang menjadi kaki tangan Yasua Kikiwuchi Yang sudah sama-sama menggenggam samurai Tanpa tunggu lebih lama segera menyerbu dua manusia bonsai Di depan pintu, si nenek muka kucing masih memandangi kapak maut naga geni 212 terkagum-kagum Senjata hebat Luar biasa Kapan lagi mencobanya kalau tidak sekarang dari mulut si nenek keluar lengkingan keras seperti kucing mengeong Tubuhnya berkelebat ke depan Kapak maut berkiblat mengeluarkan suara menderu dasyat serta menebar hawa panas luar biasa Terdengar suara berdenterangan riu sekali, disusul dengan pekek jerit kematian Ketika si nenek kembali ke tempat tegaknya semula Di lantai ruangan berkaparan tumpang tinggi sosok tubuh lima perwira tinggi tadi Semua menemui kematian dengan kening terbelah hangus Senjata hebat Benar-benar luar biasa kata si nenek lagi Lalu dia memandang ke depan Sepasang macu kucingnya membentur sosok jaswa kiki uci yang tegak tersandar di sudut ruangan Sambil tangan kirinya pegangi tangan kanan yang hancur akibat koyakan gigi dan cakar dua ekor kucing peliharaan si nenek Yang mulia seru si nenek Kau bisa memilih kematian yang kau sukai Ku belah keningmu dengan kapak sakti ini Atau mampus dikoyak dua ekor kucing peliharaanku Atau dicekik dengan rantai besi sampai hancur lehermu oleh dua anak manusia yang jadi korban kebuasanmu itu Atau mungkin kau lebih suka aku sendiri yang menguliti sekujur tubuhmu Sesaat dia suak kiki uci terdiam tak menjawab Tiba-tiba dia melompat menyambar golok milik gapo yang tercampak di lantai dengan tangan kirinya Orang ini memang memiliki ilmu memainkan senjata yang hebat Dan dia mampu memainkan senjata dengan tangan kanan atau tangan kiri Serangan pertama Yasuaki kuci hanya mengenai tempat kosong karena si nenek cepat menghindar Ketika lawan menyerang kedua kalinya Nenek Neko hantamkan kapak naga geni 212 Terang golok besar di tangan kiri Yasuaki mental patah 2 Si nenek menyeringai kau rupanya memilih mati dengan kepala terbelah yang mulia Hik, hik, hik tangan si nenek Neko bergerak Tetapi tiba-tiba di luar sana terdengar suara trompet Menyusul suara orang berteriak Atas nama Sogun di Kyoto Hentikan semua pertempuran di dalam sana lalu tiga orang menerobos masuk Yasuaki kuci menjadi pucat ketika melihat siapa yang berada di sebelah depan Seorang tua bertubuh tinggi besar bermata biru dan berkumis kehuah melintang Dia adalah kepala bala tentara Sogun wilayah selatan yang paling ditakuti Begitu melihat Yasuaki kuci, orang ini keluarkan satu gulungan kertas berwarna merah Kertas itu dibukanya lalu diperlihatkan kepada Yasuaki Aku diperintahkan untuk menangkap dan membawamu ke Kyoto Para petinggi di istana Sogun telah menyiapkan hukuman pancung untukmu Yasuaki kuci jatuh terhenyak di lantai Kepala tentara bermata biru itu memberi isyarat pada dua anak buahnya Yasuaki segera diringkus Ketika hendak dibawa pergi, Suki dan Tayo cepat menghadang Kami minta kau mau menerangkan siapa itu suami istri Yukawa di Hikone, kata Tayo Yasuaki tidak menjawab Kau ingin menjawab pertanyaan orang atau tidak bentak kepala bala tentara Sogun Metukanan Yasuaki menatap wajah Tayo sejenak Lalu dari mulutnya meluncur kata-kata yang membuat Tayo jadi merinding Mereka adalah orang tuamu Kalau aku tidak salah ingat, kau diberi nama Toshiro Kau menyuruh kami membunuh orang tuaku sendiri Sungguh biadat Tayo menggembor keras lalu menyerang Kepala bala tentara Sogun cepat menghalang Hukuman untuknya sudah diatur Sogun Jangan berani mengubah Tayo alias Toshiro tegak tersandar ke dinding Matanya berkaca-kaca Di sebelahnya, Suki tegak meneteskan air mata Asal usul Tayo sudah diketahui Bagaimana nasib diriku, gadis bonsai ini seolah meratap dalam hati Yasuaki melangkah di hadapannya Suki hanya bisa memandang, tak kuasa membuat mulut untuk bertanya Tiba-tiba Yasuaki Kiyuchi hentikan langkah Dia memandangi para Suki sesaat lalu berkata Nak, namamu sebenarnya adalah Hatsuko, kedua orang tuamu tadinya juga tinggal di Hikone Ibumu, Yasuaki Kiyuchi terdiam sejenak Ibumu sudah meninggal Ayahmu bernama Kanoyamada Dia masih hidup Ada di tempat kerja paksa di utara Kalian berdua sebenarnya sudah dijodohkan satu sama lain Sejak masih bayi, Suki alias Hatsuko menjerit liri lalu menangis Sebelum melanjutkan langkahnya Yasuaki berpaling pada potongan kepala manusia yang tergeletak di lantai Lalu dia menoleh kepada kepala bala tentara Sogun Kau meneriakan kedatanganmu atas nama Sogun Lalu kepala siapa itu? Kepala seorang rambok besar yang dipancung lalu diberi bertopeng wajah yang mulia Sogun Jawab kepala bala tentara Ada lagi yang hendak kau tanyakan aku tertipu Desis Yasuaki lalu bergerak tinggalkan tempat itu Hai, bagaimana dengan kami teriak wiro dari ruangan di belakang jeruji besi? Suki dan Tayo melompat Keduanya coba menggoyang jeruji-jeruji besi itu Tapi tidak bergeming sedikit pun Hanya Gapo dan Yasuaki yang tahu alat rahasia untuk menaikan dan menurunkan besi-besi ini Kata Tsuki alias Hatsuko Celaka Rupanya kami benar-benar akan menemui ajal di sini ujar wiro Kalian tidak usah khawatir Kurasa senjatamu ini bisa menjebol tiang-tiang besi itu Tiba-tiba si nenek Neko berkata sambil melangkah ke arah barisan jalur-jalur besi Tangan kanannya diangkat Kapak Maut Naga Geni 212 Kelihatan bersinar terang-benerang tanda si nenek mengerahkan tenaga dalamnya Lalu senjata sakti itu dibabatkannya menghantam dua tiang besi sekaligus Terang, terang gila Benar-benar luar biasa seru si nenek Dua jeruji besi patah berantakan Sekarang bagaimana kalian melepaskan ancaman dua panah beracun itu Ujar Akiko Besho begitu nenek Neko dan dua manusia bonsai masuk ke dalam ruangan Sedikit saja cantelan besi itu bergerak Habislah kami berdua-dua manusia bonsai memandang ke arah si nenek seolah minta tolong Anak-anak lekas kemari si nenek tiba-tiba berseru Dua ekor kucing es berbulu putih mengeong dan mendatangi Si nenek berjongkok dan usap-usap punggung si biru dan si merah Kalian lihat dua buah busur dan dua buah anak panah di atas sana Moong-moong lekas naik ke atas, gigit dan tahan dua anak panah itu Jangan dilepas sebelum aku beritahu Ayo lekas lakukan dua ekor kucing lalu melompat ke atas tiang tempat wiro diikat Seperti yang diperintahkan si nenek, binatang-binatang ini menggigit ekor dua anak panah Kalian lekas lepaskan ikatan gadis itu Aku akan melepaskan ikatan anak muda ini kata nenek muka kucing kemudian Setelah wiro dan akikobesho diselamatkan dan semua orang keluar dari ruangan itu Si nenek berteriak pada dua ekor kucingnya Lepaskan gigitan Wut! Wut! Dua anak panah melesat deras begitu dua ekor kucing lepaskan gigitan mereka Panah pertama menancap di lantai batu Panah kedua menembus tiang yang terbuat dari besi Wiro dan akikobesho sama-sama berpandangan dan sama-sama menarik nafas lega Sensei tiba-tiba Tsuki alias Hatsuko berseru Senjata di tanganmu itu Mungkinkah bisa menghancur lepas ikatan rantai besi ini si nenek berpaling pada pendekar 212 Wiro Sableng? Mungkinkah si nenek ikut bertanya? Harus kita coba Mudah-mudahan bisa Jawab Wiro yang saat itu masih keliangan dan terduduk di lantai Kalau begitu biar kau yang melakukan Kata si nenek pula seraya melemparkan kapak maut naga geni 212 pada Wiro Murid sento gendeng cepat sambut senjata miliknya itu Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Dia meminta dua manusia bonsai tidur sama rata di lantai Setelah memperhatikan sejenak Wiro ayunkan senjata sakti itu Suara berdengterangan terdengar keras sekali ketika matu kapak menghantam pinggiran japitan besi di tangan kirit Tsuki alias Hatsuko Bunga api memercik tinggi Aku bebas teriak Tsuki lalu melompat berjingkrak-jingkrak kegirangan Hai! Bagaimana aku teriak Taiyo alias Toshiro? Sekali lagi kapak sakti itu dibacokan Terang Ani Wiro, terima kasih seru Taiyo Tubuhnya melesat ke udara dan berjungkir balik beberapa kali Seperti biasanya, udara di puncak pegunungan Sikoku dingin bukan kepalang Namun semua yang ada di dalam gua itu merasa kehangatan di lubuk hati masing-masing Nenek muka kucing Neko menghela nafas panjang Aku dengar Yasua Kikyuchi sudah dijatuhi hukuman pancung oleh Sogun Dan kami dengar kekasih musik roh atas perintah Sogun juga telah dibebaskan dari pertambangan kerja paksa di utara Bersama dengan Kano Yamada, Ayah Hatsuko, kami akan kembali ke Hikone, berkumpul lagi dengan orang tua kami, kata Toshiro Kau untung, ayah ibumu masih lengkap Aku cuma punya ayah, kata Hatsuko Jangan sedih Hatsuko Orang tua Toshiro akan jadi orang tuamu juga Malah kau akan punya dua ayah nantinya, kata Wiro Hatsuko memandang pada Wiro lalu perlahan-lahan wajahnya memerah Jangan lupa mengundang kami menggoda Akiko Beso Nenek muka kucing tertawa tergelak-gelak Wiro memandang keluar gua Matahari sudah tinggi Orang yang ditunggu bisa saja datang lebih cepat Sebaiknya kita jangan jadi pengganggu Kau betul Wiro, kata Akiko pula Lalu dia berpaling pada si nenek lalu berkata Nek, kami minta diri Jika umur panjang kita bisa berkumpul lagi sama-sama di tempat ini Ah, kalian seharusnya tak usah buru-buru pergi Kalaupun si Kero datang, kalian kurasa tidak akan mengganggu Wiro dan Akiko tersenyum sementara Toshiro dan Hatsuko juga mulai tertawa-tawa Keempat orang ini berdiri saling berpegangan tangan Keempatnya saat itu mengenakan kasut kayu untuk meluncur di atas pegunungan salju Kami minta diri, nek, kata keempat orang itu berbarengan Lalu Wiro menyeletuk Kuharap kau jangan buru-buru punya anak, nek, biar bisa berpuas-puas berlama-lama eh Tidak kusangka mulutmu begitu konyol anak muda Siapa yang mau punya anak teriak si nenek Gua di puncak gunung si Koku itu laksana mau runtuh oleh tawa empat orang yang ada di hadapan si nenek Nenek-neko akhirnya mau tak mau ikut-ikutan tertawa, malah paling keras Anak muda, kalau kau suka, lain waktu kau boleh datang kemari Aku akan mengajarkan satu ilmu yang aku yakin tak ada di negerimu Ku rasa kau berjodoh memiliki ilmu itu, nenek-neko, kau baik sekali Ilmu apakah itu tanya Wiro? Kopo, ilmu mematahkan tulang, jawab si nenek Kau mau lihat saya pernah lihat Hatsuko dan Toshiro memperagakannya di Otsu tempoh hari Kau mau lihat lagi tentu saja jawab Wiro, karena tidak mengira apa yang akan dilakukan si nenek Ulurkan tangan kananmu murid sentuh gendeng menurut saja Secepat kilat tangan kanan si nenek bergerak Krak, krak Wiro menjerit setinggi langit Jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya patah Patahan tulang mencuat keluar Nek, apa yang kau lakukan ini teriak Wiro Sekujur tubuhnya bergetar menahan sakit Akiko kelihatan pucat Tapi Toshiro dan Hatsuko tampak tertawa Kemarikan tanganmu kata si nenek Hendak kau patahkan lagi ujar Wiro sambil mengulurkan tangan tapi ragu-ragu Begitu tangan seng pendekar terulur, si nenek meremasnya dengan keras Kembali Wiro menjerit Tetapi ketika diperhatikannya, ternyata tangannya sudah utuh seperti semula Sakitnya pun serta merta lenyap Ilmu sihir kata pendekar 212 pula Si nenek menggeleng Bukan, yang aku perlihatkan tadi adalah ilmu sungguhan Yang pertama mematahkan tangan orang Yang kedua menyembuhkannya Nah, kau mau memiliki ilmu itu Wiro mengangguk Tentu nek, tentu saja aku mau Tapi, tapi aku permisi dulu nek Eh, kau mau ke mana tanya nenekmu kakucing Aku, aduh, sudah tidak tahan Aku mau kencing teriak Wiro lalu menghambur keluar gua Toshiro, Hatsuko, Akiko, dan si nenek-neko tertawa terpingkal-pingkal Aku diam-diam sudah menghitung Seharian di sini, sudah 23 kali dia kencing Rupanya tidak tahan dingin kata si nenek Lalu semuanya kembali tertawa Riu Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!